Ini benar-benar cedera, suai kecil dengan panik memeriksa kondisi Muyu. Ia menggunakan semua energi rohnya untuk membantu penyembuhan Muyu. Mooling sudah bergegas keluar dan perlahan mendarat di dada Muyu. Tubuhnya kini bersinar dengan cahaya hijau dan hitam. Aura kematian dari rumput dunia bawah telah menyerang tubuhnya, menyebabkannya menjadi sedikit aneh. Aura kematian di tubuhnya terus mengalir ke tubuh Muyu. Energi roh hitam di tubuh Muyu sepertinya dipanggil dan merespons aura kematian Mooling. Energi roh hitam mulai dengan cepat bergerak ke seluruh bagian tubuh Muyu. Lukanya diserang oleh energi roh hitam dan semua jaringan nekrotik ditelan oleh energi roh hitam. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang Muyu dan membangunkannya. Energi roh hitam tidak membantunya menyembuhkan lukanya, tetapi energi itu menelan tubuhnya. Namun saat ini, energi roh putih di tubuhnya juga mulai bergerak. Ketika energi roh hitam membersihkan jaringan nekrotik, energi roh putih telah menutupi luka, menyebabkan luka beregenerasi. Bagian yang disembuhkan tampaknya lebih kuat dan tulang rusuk di dadanya bahkan lebih keras daripada bagian tubuhnya yang lain. Proses ini menyebabkan Muyu sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Dia ingin berteriak keras-keras, tapi dia menahannya dengan paksa. Ini karena dia menemukan bahwa energi roh hitam dan putih di tubuhnya aneh. Yang satu menelan sementara yang lain beregenerasi. Bagian yang diregenerasi jelas membuat tubuhnya lebih tangguh. Muyu, tubuhmu sepertinya mengalami perubahan yang aneh. Aku tidak begitu yakin apa yang terjadi. Kamu harus bertahan. Suai kecil menyentuh bagian belakang kepalanya dan merasa bingung. Suai kecil sangat berpengetahuan tentang banyak hal, tapi apakah itu perubahan pada pedang muling atau energi roh hitam dan putih di tubuh Muyu, semuanya jauh di luar pemahamannya. Ini karena kemunculan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ingatan aneh Suai kecil tidak mencatat hal-hal ini. Muyu membuka matanya dan menatap matahari. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat dan bayangan pohon bodi mulai memanjang. Posisi di mana Muyu berbaring juga secara bertahap disinai oleh matahari. Riak muncul lagi di sekitarnya, dan Muyu sekali lagi memasuki dunia kegelapan. Tian Bu tunggu masih menatap Muyu, seolah dia mengharapkan Muyu muncul lagi. Muyu bangkit dan perlahan berjalan menuju Tian Bu. Tangan Deadwood diikat, dan langit tidak menunggunya. Dia melayang di udara dan perlahan diputar, menyebabkan kemarahan Muyu melambung lagi. Saat matahari terbenam, tempat berlindungmu tidak lagi mampu melindungi hidupmu. Surga tidak menunggu berkata dengan lembut. Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku. Di mataku, kamu pasti akan mati. Wajah Muyu dipenuhi tekat. Kebenciannya menyebar di hatinya. Tapi saat dia melihat Deadwood Daddy, dia merasakan gelombang ketakutan lain. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Heaven is Whiting. Dia takut Deadwood Daddy akan menyalahkannya karena tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Hal yang paling dia takuti adalah ditampilkan sepenuhnya di hadapannya oleh formasi ini, dan dia bahkan mungkin terbunuh olehnya. Dia takut jika dia mati di sini, dia tidak akan pernah bisa membalaskan dendam Ayah Deadwood. Dan Tian Bu tunggu akan terus menjadi sombong selamanya. Tian Bu tunggu menamparkan lagi, memukul dada Muyu. Tapi yang mengejutkan Muyu, tulang rusuknya tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Tampaknya pemakanan dan kelahiran kembali energi roh hitam dan putih telah membuat tulangnya semakin keras. Pemakanan dan kelahiran kembali energi roh hitam dan putih mengubah tubuhnya. Biarpun kamu menghancurkan semua tulang di tubuhku, aku tetap akan membunuhmu. Muyu mengatupkan giginya dan berkata. Mata Tian Bu White berkilat karena niat membunuh. Tubuhnya berkedip, dan dia sudah berada di depan Muyu. Tahukah kamu hal apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Tian Bu tunggu meraih tangan Muyu dan mengepal. Muyu mengerang teredam. Tulang di tangannya telah dihancurkan oleh Tian Bu tunggu. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah Anda telah menembus trigram ke-8 dari formasi 8 trigram. Heksagram ke-8 menunjukkan apa yang paling Anda takuti. Karena Anda di sini, Anda tidak akan pernah bisa mengatasi rasa takut Anda. Anda hanya bisa menyaksikan musuh menghancurkan Anda. Surga Bu White mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan lengan Muyu juga hancur. Rasa sakit yang luar biasa datang, tetapi Muyu telah mematahkan lengannya lebih dari satu atau dua kali. Di masa lalu, setiap kali dia menggunakan niat pedang pendekar tanpa nama, lengannya akan patah karena dia tidak dapat menahan kekuatan yang besar, sehingga dia dapat menahannya. Ini trigram ke-8. Mata Muyu membelalak. Dia tidak tahu bahwa dia telah memilih untuk bertarung sampai mati. Dia selalu mengira ini hanyalah trigram ke-4. Ya, ini trigram ke-8. Trigram ke-8 akan memberi Anda perlindungan. Selama matahari tidak terbenam, kamu tidak akan mati. Bahkan jika Anda dipukuli sampai babak belur, Anda masih akan bertahan sampai nafas terakhir Anda. Namun setelah matahari terbenam, Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Anda hanya bisa menyaksikan ketakutan Anda mengikis Anda selangkah demi selangkah, dan Anda dibunuh oleh musuh yang kuat. Anda tidak dapat melakukan apapun kecuali mati dengan enggan. Tian Bu tunggu penuh dengan senyuman. Jika dia mati di trigram ke-8, maka itu adalah kematian yang sebenarnya. Dia menamparkan lagi, dan energi telapak tangan yang kuat menutupi seluruh tubuh Muyu. Energi roh yang sombong mengalir ke meridian Muyu. Terserah kamu, aku akan menghancurkan semua meridianmu dan membuatmu memohon kematian. Ledakan. Meridian Muyu sepertinya meledak. Semua meridiannya patah, dan semua tulangnya hancur. Kulitnya terbelah, dan darah beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuh Muyu. Rasa sakit ini begitu jelas hingga membuatnya ingin mati. Namun kali ini, dia tidak kehilangan kesadarannya. Semua rasa sakit jelas tercermin dalam ingatannya, dan itu mengejutkan mata. Kembalilah ke tempat perlindunganmu dan tunggu kematian. Saat matahari terbenam di tempat berlindungmu, kita akan bertemu lagi. Itu akan menjadi kali terakhir kita bertemu. Senyuman Tian Bu White bagaikan angin musim semi. Dia dengan santai melemparkan Muyu, dan Muyu terlempar kembali ke dalam bayangan pohon bodi. Matahari terus terbenam perlahan. Dia tidak bisa bergerak. Xiao Sui keluar dan melihat Muyu berlumuran darah. Itu benar-benar ketakutan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Muyu. Itu tidak masuk dalam ketakutan Muyu. Muyu bahkan tidak bisa bernapas, apalagi berbicara. Dia hanya memiliki kesadaran murni. Aku akan membunuh Tian Bu Tunggu. Muyu menghela nafas lega. Namun hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tian Bu Tunggu jauh lebih kuat dari dia di dunia nyata. Dia juga lebih kuat di sini. Entah itu di dunia nyata atau dalam rangkaian ilusi, dia tidak bisa mengalahkan Tian Bu Tunggu. Setiap kali dia melihat Tian Bu Tunggu, dia akan memikirkan Deadwood Daddy. Dia tidak tahu bagaimana mengatasi ketakutannya. Tian Bu Tunggu telah menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Kini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Jika bukan karena aturan 8 trigram, dia mungkin sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aura kematian pedang muling mulai menyelimuti tubuh Muyu. Kekuatan spiritual hitam dan putih melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual hitam hampir menelan seluruh tubuhnya. Namun setiap kali bagian tubuhnya tertelan, kekuatan spiritual putih akan mengikuti seperti bayangan, memungkinkan jaringan tersebut tumbuh kembali dengan cepat. Proses menelannya sangat menyakitkan. Proses pertumbuhannya juga sangat sulit. Dia terus-menerus dikelilingi oleh rasa sakit. Seluruh kesadarannya berada di ambang kehancuran. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi. Jika dia tidak pulih sebelum matahari terbenam, maka dia benar-benar akan mati di sini. Kamu masih tidak bisa melakukan ini. Kesadaran Muyu sampai di hutan. Gaumang dengan malas berkata di antara dedaunan yang berguguran. Arai penyegel iblis surga ke-9 tersegel di tubuhnya. Tubuhnya berantakan, tapi arai penyegel iblis surga ke-9 masih utuh. Di mana arai penyegel iblis surga ke-9 di tubuhku? Muyu melihat tubuhnya. Meridiannya seharusnya rusak, dan dia tidak dapat berdiri atau berbicara. Tapi saat ini, dia masih utuh. Gaumang tampak tak kenal lelah menggerakkan dedaunan yang menjebaknya. Dia dengan santai berkata, Arai penyegel iblis surga ke-9 ada di setiap bagian tubuhmu, termasuk kesadaranmu. Bahkan jika kamu mati dan hanya kerangkamu yang tersisa, arai penyegel iblis surga ke-9 tidak akan hilang. Bisakah kamu membantuku? Muyu memandang Gaumang. Dia tidak bisa merasakan permusuhan apapun dari Gaumang. Sejak pohon mati itu mati dan dia melihat Gaumang di sini, Gaumang sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi sangat lembut. Aku tidak bisa membantumu. Kamu harus menghadapi semua ini sendiri. Momomomong, saat menghadapi rasa takut, yang harus dilakukan adalah menghadapinya secara langsung, bukan menghindarinya begitu saja, ucap Gaumang santai. Muyu terdiam. Ia selalu ingin menghadapi keberadaan surga tidak menunggu, namun senyuman keji surga tidak menunggu selalu membuatnya terbakar amarah. Dia tidak bisa menyaksikan surga tidak menunggu menyiksa pohon layu dengan berbagai cara. Bagaimana aku harus menghadapi rasa takutku? Muyu bertanya setelah sekian lama. Itu tergantung bagaimana kamu memandang ketakutanmu. Adegan yang kamu takuti terkadang hanya angan-angan, bukan. Gaumang mengangkat kepalanya seolah sedang mengamati sesuatu. Kemudian, dia berkata, matahari akan segera terbenam. Tempat perlindunganmu akan segera menghilang. Surga tidak menunggu dari delapan trigram akan membunuhmu, namun kamu harus ingat bahwa surga tidak menunggu di hadapanmu hanyalah orang yang kamu kenal. Anda pikir dia kuat, jadi dia sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang delapan trigram gerbang arai sebelumnya. Ini adalah ujian hati seseorang. Jika Anda tidak tahan, Anda akan mati. Daun-daun yang berguguran sekali lagi mengelilingi Muyu, mengirimkan kesadarannya kembali ke tubuhnya yang penuh rasa sakit. Ujian hati seseorang. Muyu bergumam. Tubuh Muyu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa jam, meridian dan tulangnya telah diganti. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Matahari perlahan terbenam di barat, dan cahayanya perlahan menghilang. Malam yang sebenarnya akhirnya menyelimuti Muyu sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi punya tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Hal berikutnya yang akan dia hadapi adalah kematian yang sebenarnya. Langit tidak akan menunggunya. Dalam heksagram ini, kematian adalah arti kematian yang sebenarnya. Dia belum pernah mengatasi ketakutannya di dunia Netherworld Grace sebelumnya, tapi Deadwood Daddy telah menariknya keluar. Dia telah melarikan diri dari rasa takut di hatinya. Dia tidak berani menghadapi kematian Deadwood Daddy. Dia ingin membalaskan dendam Deadwood Daddy, tetapi musuhnya begitu kuat sehingga dia merasa tidak berdaya. Namun, perkataan Jumang juga memberitahunya bahwa jika dia benar-benar ingin membalas dendam, dia harus mengakhiri rasa takut di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus merasa takut. 372. Pohon layu masih digantung di udara oleh surga Butunggu. Heaven Bu White masih tersenyum saat dia melihat Muyu berjalan perlahan. Dia bahkan tidak terkejut bahwa Muyu bisa pulih begitu cepat. Apakah kamu di sini untuk mati? Surga Butunggu berkata dengan lembut. Tapi Muyu melihat penampilan pohon layu yang sekarat dan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya. Kamu tidak bisa lepas dari semua ini. Kamu takut padaku, jadi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu hanya bisa menyaksikan aku menyiksa orang yang kamu sayangi. Ketakutan mula yang membuatku kuat. Sebuah cambuk muncul di tangan surga Butunggu. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan mencambuk pohon layu. Darah segera membasahi pakaian pohon layu. Selamatkan aku, mata pohon layu setengah terbuka. Dia sangat lemah. Muyu mengepalkan tangannya. Aku tahu, kamu masih takut pohon layu berlutut di hadapanku seperti pelayan, kan? Heaven Bu White mengangkat tangannya dan pohon layu tumbang ke tanah. Dia meminum pil budak. Kamu takut melihat pohon layu dikendalikan olehku. Kamu benar-benar pengecut. Ayo, pelayanku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Surga Butunggu menendang pohon layu. Aura pohon layu berada dalam kekacauan, tetapi pil budak membuatnya mustahil untuk menolak perintah surga Butunggu. Dia perlahan bangkit dan berlutut di kaki surga Butunggu. Kamu tidak hanya takut akan hal ini, kamu juga takut tubuh abadi tuanmu akan dibawa pergi oleh istana tiga kali lipat. Sesosok muncul di samping surga Butunggu. Sosok ini memancarkan cahaya suci. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ada orang yang dikenalnya tergeletak di tanah. Mata Feng Hao Shen terbuka lebar. Dia terbaring di samping, benar-benar tak bernyawa. Tubuh abadi akhirnya ada di tangan kita. Penjaga istana tiga kali lipat mencibir. Cahaya putih mekar dari tubuhnya, dan kemudian semua cahaya putih mengalir ke tubuh Feng Hao Shen. Tubuh Feng Hao Shen juga mulai memancarkan cahaya putih. Lalu, Feng Hao Shen perlahan mulai bergerak. Dia berdiri dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya putih. Penjaga istana tiga kali lipat telah merasuki tubuh abadi Feng Hao Shen. Kemarahan Muyu membara. Dia tidak bisa lepas dari ini. Dia harus menghadapinya secara langsung. Tapi apa artinya menghadapi ketakutan seseorang? Feng Hao Shen selalu mengajarinya bahwa dia harus hidup sesuai dengan hati nuraninya sendiri ketika melakukan sesuatu. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, maka apa yang dia lakukan adalah benar. Jejak kejelasan muncul di mata Muyu, dan dia perlahan menjadi tenang. Hati nurani yang bersih, Muyu mengangguk sambil berpikir. Kamu lebih takut pada kematianmu sendiri, bukan? Meskipun aku adalah hayalanmu, jika aku membunuhmu dalam hayalanmu, kamu juga akan mati di dunia nyata. Kamu takut setelah kamu mati, kamu tidak akan bisa membunuhku secara pribadi di dunia nyata, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam Deadwood. Kamu memang takut karena kamu tahu kalau kamu bukan tandinganku, entah itu kenyataan atau fantasi. Pedang dingin muncul di tangan Tian Buwai, dan dia mengarahkannya ke Muyu. Kalau begitu, aku akan mengakhiri ketakutanmu secepat mungkin, dan kamu akan bebas. Pedang Ki saling bersilangan, dan tekanan mengerikan menimpa Muyu. Niat membunuh tanpa akhir melilit tubuh Muyu. Jika pedang ini menembus, Muyu akan mati. Fantasi, ketakutan, hadapi hatimu sendiri. Muyu mengulangi kata-kata ini. Melihat niat membunuh yang luar biasa, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bibir Muyu membentuk senyuman. Pedang Tian Buwai sudah menebas Muyu. Pedang Ki yang menakutkan melewati tubuh Muyu, tapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Muyu. Pedang Ki Tian Buwai yang tak tertandingi membelah celah besar di bawah kaki Muyu, tapi Muyu tidak terluka. Kamu, senyuman Tian Buwai akhirnya membeku. Saya tidak menyangkal ketakutan yang Anda bicarakan. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya, karena inilah ketakutan saya. Muyu perlahan mengangkat kepalanya, dan aura aneh muncul dari tubuhnya. Tian Buwai terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Aku takut Deadwood Daddy akan meminta bantuanku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah ketakutan yang tidak bisa aku hilangkan karena aku merasa bersalah. Kematian Deadwood Daddy tidak bisa lepas dariku. Muyu dengan tegas mengangkat kakinya dan berjalan menuju Tian Buwai. Tapi aku sudah menemukan satu hal. Deadwood tidak pernah meminta bantuan siapapun. Bahkan dalam kematian, dia tidak pernah memohon belas kasihan. Muyu terus berjalan. Deadwood sudah berdiri. Dia memandang Muyu dari jauh, dan seperti gambar yang tersisa di kristal tinta giyok darah, dia mengungkapkan senyuman puas. Senyuman ini membuat Muyu ingin menangis. Deadwood jarang tersenyum padanya. Hanya ketika dia melakukan sesuatu yang membuat Muyu menderita, barulah dia tersenyum. Orang tua yang keras kepala itu sering dibuat marah oleh Muyu. Kadang-kadang, ketika Muyu sedang marah, dia akan tertawa dan melampiaskan amarahnya. Senyuman seperti ini sangat berharga bagi Muyu. Dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan menangis seperti anak kecil yang tak berdaya. Dia ingin mencurahkan keluhan batinnya, tapi dia menahannya. Kini, ayah Deadwood tidak akan pernah tersenyum padanya lagi. Dia hanya bisa bekerja keras untuk membuat ayahnya tersenyum lagi. Jiwa Deadwood Deddy masih tertidur di dalam kristal tinta giyok darah. Muyu pasti akan membuatnya hidup kembali. Ini karena Muyu mengatakan bahwa dia ingin ayah Deadwood benar-benar hidup untuknya. Aku takut dengan semua ini. Aku tahu itu semua palsu, tapi percuma saja mengabaikannya. Aku tidak bisa mengabaikan ketakutanku terhadap heksagram ini. Aku harus menghadapi ketakutanku. Muyu berjalan di depan Tian Buwai. Senyuman Tian Buwai sudah hilang. Kamu adalah ketakutanku. Kekuatanmu berasal dari hatiku. Dalam hatiku, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak punya keberanian untuk melawanmu sekarang. Semakin aku takut akan semua ini, semakin kuat dirimu. Muyu mengambil pedang itu dari tangan Tian Buwai. Tapi aku mengerti sekarang. Yang seharusnya takut bukan aku, tapi kamu. Karena kamu pasti akan mati di tanganku. Tian Buwai berlutut di kaki Muyu. Jejak ketakutan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Sekuat apapun kamu, aku tidak seharusnya takut padamu. Karena kamu tidak pantas membuatku merasa takut. Pedang Muyu perlahan meluncur di tenggorokan Tian Buwai. Mata Tian Buwai membelalak. Saat aku tidak lagi takut, kekuatanmu akan hilang. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Tangan Muyu menegang, dan kepala Tian Buwai terpenggal. Ekspresi kengganan muncul di wajah Tian Buwai. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia dulu sombong, tapi sekarang dia seperti siput kotor yang tergeletak di tanah. Kamu lebih kuat dariku di dunia nyata, tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu mempengaruhiku sepanjang waktu? Jika kamu bisa mengalahkanku bahkan dalam ilusi, bagaimana aku bisa membalaskan dendam ayah Deadwood? Muyu dengan dingin menginjak wajah Tian Buwai yang tersenyum, lalu menendang kepalanya. Dia berbalik untuk melihat penjaga istana tiga. Tubuh tuanku bukanlah sesuatu yang kamu idamkan. Cahaya putih di tubuh Feng Hao Shen mulai berkedip-kedip dengan tidak stabil. Kemudian, sesuatu sepertinya merobek cahaya putih itu, dan dengan paksa menariknya keluar dari tubuh Feng Hao Shen. Kamu memulai perang untuk menguasai tiga istana. Kamu sangat egois. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu akan dihancurkan olehku. Muyu dengan jelas memotong pedangnya. Cahaya putih yang memenuhi langit langsung dihancurkan oleh pedang ki, dan ditelan oleh kegelapan tak berujung. Banyak orang akan menemui hal yang paling mereka takuti ketika memasuki heksagram ke delapan. Semua orang tahu bahwa itu adalah ilusi, dan ingin mengabaikannya, melewati pintu kayu, dan pergi. Namun melarikan diri dari rasa takut bukanlah cara untuk menyelesaikan delapan trigram. Mereka hanya bisa kembali ke tempat perlindungannya. Namun, tempat perlindungan secara bertahap akan berkurang, dan ketakutan secara bertahap akan mengikis tempat perlindungan tersebut. Ketika orang yang memasuki heksagram menyadari bahwa ilusi dapat membunuh mereka, bahkan orang yang paling berkemauan keras pun akan panik. Karena mereka tidak dapat mengalahkan hal yang mereka takuti di dunia nyata, secara alami mereka akan berpikir bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya dalam ilusi. Ilusi itu tidak berbeda dengan kenyataan bagi orang yang memasuki heksagram, dan ketakutan mereka menjadi ancaman nyata. Jadi semakin takut mereka, semakin kuat ketakutan dalam ilusi tersebut, hingga dapat mengancam nyawa mereka. Mengabaikan rasa takut tidak akan berhasil. Mereka harus menghadapinya. Ketika seseorang tidak lagi takut akan rasa takut, maka rasa takut tidak lagi mampu melukai dirinya sendiri. Namun hingga saat ini, siapa yang benar-benar dapat menghadapi rasa takut? Ketakutan disebut ketakutan karena merupakan lubang di hati setiap orang yang tidak dapat dilintasi. Itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi di hati setiap orang. Jika mereka tidak bisa menghadapi rasa takut dan mengabaikannya begitu saja, pada akhirnya mereka akan termakan oleh rasa takut mereka sendiri. Bagian kuat dari heksagram ke-8 adalah tidak ada perbedaan antara ilusi dan kenyataan. Hal-hal yang bisa membuat Anda mundur di dunia nyata masih bisa membuat Anda merasa tak terkalahkan dalam ilusi. Hal-hal yang bisa membunuhmu di dunia nyata masih bisa menghancurkanmu dalam ilusi. Banyak orang akan panik ketika menyadari bahwa nyawa mereka terancam, dan ketakutan akan semakin merajalela. Muyu sama seperti orang lain. Dia didominasi oleh rasa takut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Heaven Whiting, dan dia juga tahu bahwa Heaven Whiting bisa membunuhnya dalam ilusi. Tapi dia memahami asal mula rasa takut. Cara mengalahkan rasa takut adalah dengan memandangnya dengan cara yang benar. Anda harus mengendalikan rasa takut, dan jangan biarkan rasa takut mengendalikan Anda. Muyu memandang kumu dan Feng Hao Shen. Hatinya jernih, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Kamu mengingat kata-kataku dengan baik. Lumayan, kata Feng Hao Shen sambil mengelus janggut putihnya. Muyu mengangguk. Ini adalah imajinasinya. Dia berpikir bahwa tuannya pasti akan mengatakan ini setelah mengetahui bagaimana dia mengalahkan rasa takut. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu hampir selesai. Kumu mengutuk. Ayah, tidak bisakah ayah memujiku dengan anak baik, tidak buruk? Muyu bertanya. Tidak. Kumu mendengus. Muyu tersenyum. Dia tahu bahwa pohon mati itu tidak akan memujinya. Percakapan antara dia dan pohon mati adalah sesuatu yang dia bayangkan. Kumu selalu menjadi orang yang keras kepala. Memuji Muyu akan membuatnya merasa telah kehilangan martabatnya. Muyu ingin melindungi harga diri Kumu yang konyol, jadi dia tidak bermaksud mengubah apapun dengan sengaja. Feng Hao Shen dan Kumu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dalam kegelapan. Kemudian matahari mulai terbit dari timur, menghilangkan kegelapan. Pohon bodi muncul kembali di hadapannya. Dia melihat pintu di kejauhan. Dia tahu bahwa dia akan melewati heksagram ini dengan melewati pintu ini. Dia mendorong pintu kayu hingga terbuka dan mendapati dirinya kembali ke kamar. Ada dua pintu di ruangan itu. Yang satu bertuliskan kematian, dan yang lainnya bertuliskan kehidupan. Pintu kematian sudah tertutup, sedangkan pintu kehidupan baru saja terbuka. Apa yang Muyu tidak tahu adalah ketika dia melewati heksagram ke-8, seluruh pintu aray sekali lagi mengeluarkan gelombang yang membuat jantung berdebar-debar. Gelombang ini tidak mengganggu siapapun. Sebaliknya, itu langsung diteruskan ke pria parubaya di area terlarang fraksi aray. Pria parubaya itu membuka matanya lagi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Seseorang akhirnya melewati heksagram ke-8. Mata berbintang pria parubaya itu tertuju pada Muyu. Jantungnya berdebar kencang. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya orang itu datang. Dia melewati heksagram ke-8, yang paling sulit, sebagai heksagram ke-4. Heksagram yang tersisa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, Selama kamu melewati heksagram yang tersisa, maka seluruh pintu fraksi aray akan terbuka untukmu. Melewati 8 heksagram berarti dia adalah murid paling berbakat dari fraksi aray. Fraksi aray tidak akan ragu untuk mengajarinya semua teknik aray. Zan Bing dan Fan Wen, dua murid yang bertugas, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Muyu benar-benar akan melewati heksagram ke-8 yang paling sulit. Terutama Fan Wen. Dia memikirkan bagaimana dia meremehkan Muyu. Siapa sangka dia adalah orang yang berbakat. Dia langsung berkeringat dingin. Muyu melihat ke pintu kehidupan. Dia tahu bahwa dia telah melewati heksagram ke-4 dan sekarang dianggap sebagai murid sekte Zongtian. Memasuki pintu kehidupan adalah heksagram ke-5. Namun, dia tidak bergerak. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya dia menyerah. Baru saja, Muyu sudah mengetahui bahwa heksagram ke-4 telah digantikan oleh heksagram ke-8. Dia telah melewati heksagram ke-8, jadi heksagram yang tersisa tidak cukup untuk mempengaruhinya. Namun, dia tak mau terlalu mencolok. Dia hanya ingin mempelajari beberapa teknik dasar susunan. Kemudian, dia akan fokus mempelajari arah Suan, mendalam yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Dia juga ingin mengetahui lebih banyak tentang arah Heavenly Dao. Dia berharap bahwa dia tidak akan dirugikan oleh susunan penjaga Istana 3. Yang terpenting, gosip ini memanfaatkan rasa takut di hatinya. Itu memungkinkan dia untuk melihat Deadwood disiksa. Dia merasa sangat tidak nyaman. Ia tak mau terpengaruh dengan gosip tersebut. Dia merasa bersalah terhadap Deadwood Daddy miliknya sendiri. Dia tidak ingin ayahnya dijadikan ujian untuk lulus. Dia bisa saja melewati heksagram yang tersisa dan menjadi pusat perhatian fraksi aray. Namun, dia memilih menyerah. Untuk Deadwood Daddy dan untuk dirinya sendiri. Ia berharap di dalam hatinya, ayah Deadwood akan selalu menjadi lelaki tua keras kepala yang memarahinya namun penuh perhatian. Meskipun cara Deadwood mengungkapkan cinta kebapakannya sangat kasar, Muyu sudah terbiasa dengan hal itu. Dia tidak ingin ada hal yang mencoreng citra Deadwood. Saya tidak ingin melanjutkan. Bagaimana cara mengakhiri pintu formasi ini? Muyu bertanya dengan suara yang jelas. Apa? Zan Bing dan Fan Wen sama-sama terkejut. Mereka masih kaget karena Muyu telah menjadi orang kedua di fraksi aray yang melewati heksagram ke-8 tersulit. Tapi kata-kata Muyu selanjutnya hampir membuat mata mereka keluar dari rongganya. 373 Dia benar-benar menyerah pada formasi. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Ekspresinya tidak yakin. Dia tidak mengerti mengapa Muyu menyerah pada formasi. Muyu telah melewati heksagram ke-4 dan bahkan telah melewati heksagram ke-8. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan melewati heksagram yang tersisa dan menjadi orang kedua setelah aray Heavenly Dao yang melewati 8 trigram dalam 100 tahun terakhir. Jika dia benar-benar bisa melewati 8 trigram, itu pasti akan menyebabkan keributan di sekte aray. Namun, begitu seorang murid jenius muncul di sebuah sekte di dunia kultifasi, sekte lain akan segera mengetahuinya. Ini juga membuat Muyu tidak mungkin mempertahankan identitasnya. Dia sekarang adalah murid dewa sejati, dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan sekte Pilkauldron. Untuk amannya, fraksi aray pasti akan menyelidiki latar belakang orang ini. Tidak ada sekte yang mau menerima murid yang sudah memiliki guru. Sebaliknya, jika dia hanya seorang murid kulminasi dan menyembunyikan kultifasinya, maka tidak ada yang akan menyelidiki latar belakangnya. Kemungkinan dia bergabung dengan sekte aray tentu saja akan lebih tinggi. Fakta membuktikan bahwa kekhawatiran Muyu benar. Inspeksi sekte aray terhadap murid-murid siantian sangat ketat karena hanya murid siantian yang benar-benar dapat memahami inti dari sekte aray. Murid siantian harus memiliki latar belakang yang bersih dan tidak boleh orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Ini untuk mencegah mata-mata dari sekte lain menyusup. Sekte Pilkauldron bukanlah satu-satunya sekte seperti sekte aray yang menghargai barang-barang mereka sendiri. Namun, pada saat itu, identitas kumu di sekte Pilkauldron bukanlah hal biasa. Ketika dia menerima Muyu sebagai muridnya, yang lain hanya mengira kumu sudah mengkonfirmasi identitas Muyu, jadi mereka tidak curiga. Muyu berdiri dalam formasi 8 trigram. Dia tidak tahu kalau ada tiga pasang mata yang mengawasinya saat ini. Fan Wen, yang menjaga formasi, memutar matanya. Dia memikirkan bagaimana dia meremehkan Muyu. Sekarang, bahkan jika Muyu menyerah pada heksagram, dia masih seorang murid puncak dan memiliki status lebih tinggi darinya. Jika pemimpin sekte aray tahu bahwa dia telah melewati heksagram ke-8, dia pasti akan dihargai oleh pemimpin sekte. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Zan Bing, Saudara muda Zan, bisakah kamu membantuku? Aku baru saja menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Meskipun dia baru melewati 4 trigram sekarang, dia sebenarnya adalah seseorang yang telah melewati 8 trigram. Jika para tetua di sekte mengetahui hal ini, mereka pasti akan memperhatikannya. Saat itu, aku akan mati dengan lebih menyedihkan. Bisakah kamu membantuku menyembunyikan fakta bahwa dia memilih untuk mati dan kemudian dilahirkan kembali? Kamu ingin aku berbohong kepada yang lebih tua? Zan Bing kaget. Berbohong kepada orang yang lebih tua adalah kejahatan besar. Bagaimanapun, hanya kita berdua yang tahu bahwa dia telah melewati heksagram ke-8, Master Sekte tidak akan mengetahuinya. Dia hanya akan berpikir bahwa dia adalah murid Zongtian yang telah melewati heksagram ke-4 dan tidak akan terlalu memperhatikannya. Dia, jika Anda membantu saya, saya akan memberi Anda pangkalan arah meteorit milenium yang saya peroleh saat itu. Inti dari suatu formasi adalah basis formasi, dan kualitas basis formasi menentukan kekuatan formasi. Fan Wen secara kebetulan memperoleh pangkalan susunan meteorit berusia seribu tahun. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menyiapkan susunan sempurna dalam tes kemajuan di masa depan. Tapi sekarang, untuk mencegah Mu Yu membalas dendam padanya di masa depan, dia hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya. Sebagai murid Houtian, mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi murid Zongtian. Setiap tahun, tes kemajuan akan diadakan, dan murid Houtian yang berpartisipasi dalam tes tersebut akan menyiapkan susunan formasi. Jika mereka bisa mendapatkan persetujuan dari para tetua, mereka bisa menjadi murid Zongtian, dan status mereka juga akan meningkat. Zan Bing sangat tergoda. Pangkalan susunan meteorit berusia seribu tahun setidaknya bisa menggandakan kekuatan susunan formasi yang dia buat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang dia melewati heksagram ke-8. Aku hanya akan memperlakukan dia sebagai murid Zongtian biasa. Zan Bing dan Fan Wen telah masuk ke dalam susunan formasi, dan keduanya membuang pikiran batin mereka. Melewati susunan formasi berarti menyerah, mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Selamat kepada Saudara Magang Junior karena telah menjadi murid baru dari fraksi ARAI kita. Bolehkah saya mengetahui nama Saudara Magang Junior? Zan Bing berkata sambil tersenyum, nadanya cukup sopan. Status para murid fraksi ARAI berbeda. Murid Hautian adalah eksistensi terendah, sedangkan murid Zongtian lebih kuat daripada murid Hautian. Oleh karena itu, Zan Bing tidak berani menyinggung Mu Yu, karena di masa depan, status Mu Yu pasti akan lebih tinggi darinya. Kakak Magang Senior, kamu terlalu sopan. Namaku Feng Mu. Mu Yu sedikit mengangguk. Dia awalnya ingin menyebut dirinya Lan Feng, tapi dia sudah menggunakan nama ini sebelumnya, jadi dia tidak ingin menggunakannya lagi. Sejak Magang Junior, Saudara Feng Mu telah melewati heksagram keempat, mengapa tidak melanjutkan? Fan Wen mau tidak mau bertanya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan pada saat ini, dia telah benar-benar berubah menjadi ekspresi menyanjung. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya melewati heksagram keempat, saya kelelahan. Saya tidak lagi memiliki energi untuk melewati heksagram yang tersisa, jadi saya tidak punya pilihan selain menyerah. Kata-katanya tidak menimbulkan kecurigaan Zan Bing dan Fan Wen, karena keduanya tahu bahwa ketika Mu Yu melewati heksagram keempat, dia sebenarnya melewati heksagram ke-8, yang merupakan yang paling sulit. Jika Mu Yu telah menghabiskan seluruh energinya, maka itu masuk akal. Namun, Fan Wen dan Zan Bing telah mencapai kesepakatan untuk tidak memberitahu orang lain bahwa Mu Yu telah melewati heksagram ke-8, jadi mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, meskipun Mu Yu telah memilih untuk meneruskan heksagram saat menghadapi kematian, heksagram keempatnya tetaplah heksagram keempat. Sekalipun heksagram keempat benar-benar ditukar dengan heksagram ke-8, heksagram itu tetap disembunyikan oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Adik Magang Junior, kamu sekarang adalah murid Zong Tian dari fraksi Arai kami. Biarkan aku membawamu untuk melapor. Fan Wen berkata dengan antusias. Faktanya, pemahamannya tentang formasi Arai hampir mencapai tingkat murid Zong Tian. Selama dia lulus ujian, maka dia juga akan menjadi murid Zong Tian. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir Mu Yu akan membalas dendam padanya. Mu Yu tidak terus menantang formasi Arai, tetapi orang-orang dari fraksi Arai tampaknya tidak mengatakan apa-apa. Dia merenung lama, lalu menutup matanya lagi. Murid Zong Tian dan murid Xiantian berbeda. Murid Zong Tian tinggal di sebuah ruangan dengan dua orang, sedangkan murid Xiantian tinggal di sebuah ruangan dengan lima atau enam orang. Perlakuannya sangat berbeda. Mu Yu diatur ke dalam sebuah ruangan. Menurut perkenalan Fan Wen, nama orang ini adalah Cheng Zuo. Cheng Zuo adalah seorang pemuda berkulit gelap, beberapa tahun lebih tua dari Mu Yu. Dia sudah menjadi murid selama lima tahun, dan budidayanya berada pada tahap Naschen Sol. Feng Mu, berapa heksagram yang telah kamu lewati? Cheng Zuo adalah orang yang banyak bicara. Begitu Mu Yu tiba, dia tidak sabar untuk bertanya. Empat, Mu Yu menjawab dengan santai. Hanya ada dua tempat tidur di ruangan ini, dan semua fasilitas tempat tinggal lengkap. Cheng Zuo tersenyum dan berkata, saya juga telah melewati empat heksagram. Bahkan murid Zong Tian dibagi menjadi peringkat tinggi dan rendah. Mereka yang telah melewati lima heksagram jauh lebih kuat daripada mereka yang telah melewati empat heksagram. Anda baru saja tiba, jadi ada beberapa peraturan yang harus Anda ketahui. Jangan menyinggung Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Mereka adalah dua penguasa murid Zong Tian, dan juga merupakan musuh Bebu Yutan. Keduanya diam-diam bersaing satu sama lain. Budidaya dan Arai Dao mereka serupa, jadi mereka pasti akan datang mencari Anda. Mencariku untuk apa? Mu Yu merasa sangat aneh. Membentuk faksi? Tentu saja. Persaingan antar murid Zong Tian sangat sengit. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk menjadi murid Shantian. Begitu murid baru bergabung, mereka akan berusaha memenangkan hatinya. Kata Cheng Zuo. Membentuk sebuah kelompok, Mu Yu tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengambil hati hal-hal ini. Cheng Zuo melihat penampilan Mu Yu yang acu-ta'acu dan dengan ramah mengingatkannya, kamu sebaiknya memilih salah satu pihak. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah orang baik, jika kamu tidak memilih pihak, kamu akan dikucilkan di mana-mana di masa depan. Lalu kamu bergabung di pihak mana? Mu Yu bertanya. Luo Fei Long? Biaya perlindungannya relatif rendah. Cheng Zuo tersenyum malu. Biaya perlindungan. Mu Yu berkedip. Kenapa dia merasa seperti hulikan? N, setelah kamu membayar biaya perlindungan, jika terjadi sesuatu, mereka akan melindungimu. Mendapatkan sumber daya untuk mempelajari arai dao juga akan mudah. Luo Fei Long membutuhkan lima batu roh setiap bulan, dan Ji Wen Kai membutuhkan enam batu roh. Budidaya Ji Wen Kai berada di lapisan kesembilan jiwa yang baru lahir, dan Luo Fei Long berada di lapisan kedelapan jiwa yang baru lahir, tetapi pencapaian Luo Fei Long dalam arai dao lebih tinggi daripada Ji Wen Kai. Kata Cheng Zuo. Mu Yu mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Memintanya, tahap keluar tubuh lapisan kelima, untuk memanggil kakak tahap jiwa yang baru lahir, bagaimana mungkin keduanya layak untuk itu. Namun, fluktuasi kekuatan spiritual Mu Yu saat ini hanya pada tahap pendirian yayasan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dipublikasikan. Cheng Zuo memberitahu Mu Yu banyak tentang aturan fraksi arai dan waktu kultivasi yang biasa. Pagi harinya akan ada elder khusus yang akan mengajar, dan sore hari adalah waktu senggang, biasanya digunakan untuk mengolah atau berlatih arai dao. Ketika Cheng Zuo berbicara tentang di mana murid-murid Zong Tian biasanya makan, sosok Xiao Suai sudah menghilang dan pergi ke kafetaria. Saya mendengar bahwa leluhur dao arai surgawi dari fraksi arai sangat kuat, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang dia? Mu Yu merenung sejenak dan bertanya. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk mencari tahu tentang dao arai surgawi. Mendengar ini, wajah Cheng Zuo dipenuhi rasa hormat. Leluhur dao arai surgawi adalah pilar dari fraksi arai kami. Anda kurang lebih pernah mendengar hal ini. Dia biasanya tidak muncul di fraksi arai dan selalu berada di tempat terlarang. Hanya murid yang telah memberikan kontribusi besar pada fraksi arai atau murid tahap siantian yang dapat memasuki tempat terlarang. Memasuki tempat terlarang dipandang sebagai kejayaan terbesar fraksi arai. Ini adalah impian kami para murid. Kontribusi besar atau murid siantian stage. Mu Yu bukan murid tahap siantian, jadi jika dia ingin memasuki tempat terlarang untuk melihat dao arai surgawi, dia harus memberikan kontribusi besar pada fraksi arai. Tampaknya ini agak sulit. Apa kontribusi yang besar? Mu Yu bertanya. Misalnya, menemukan beberapa harta karun kuno untuk diserahkan kepada fraksi arai untuk menyelamatkan fraksi arai dari jurang penderitaan. Ini semua tidak masuk akal. Bagaimana fraksi arai kita berada dalam bahaya kehancuran? Tentu saja, ada peluang juga. Mengalahkan murid sekte jimat dalam kompetisi jimat merupakan kontribusi besar bagi fraksi arai. Wajah Cheng Zuo dipenuhi rasa jijik ketika dia berbicara tentang sekte jimat. Sekte jimat. Mu Yu pernah mendengar tentang sekte jimat sebelumnya, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia tidak mengerti mengapa Cheng Zuo sangat membenci sekte jimat. Sekte talismen dan fraksi arai sebenarnya adalah musuh. Fraksi arai kami awalnya disebut sekte arai talismen. Perlu Anda ketahui bahwa sekte yang paling terkenal di dunia budidaya adalah delapan sekte bukan? Sebenarnya, dahulu kala, ada sembilan sekte yang berada di bawah kendali langsung istana ketiga di tiga benua. Sekte arai talismen adalah sekte ke-9. 374. Cheng Zuo melanjutkan, sekte jimat formasi didirikan bersama oleh Patriark Zen Xin dan Patriark Fuxin. Namun, kedua leluhur tersebut berselisih paham dan memandang rendah satu sama lain. Akibatnya, sekte jimat formasi terpecah menjadi sekte formasi dan sekte jimat. Kekuasaan mereka terpecah. Baik sekte formasi maupun sekte jimat tidak dapat lagi dibandingkan dengan delapan sekte lainnya. Oleh karena itu, hanya tersisa delapan sekte di dunia budidaya. Tidak ada lagi sembilan sekte. Setelah sekte jimat formasi terpecah menjadi sekte formasi dan sekte jimat, kedua sekte percaya bahwa dau formasi dan dau jimat mereka unik dan tak satu pun dari mereka mau tunduk pada yang lain. Oleh karena itu, setiap tahun, sekte formasi dan sekte jimat akan mengadakan kompetisi jimat formasi dan saling mengejek untuk membuktikan bahwa dau mereka lebih baik. Sekte formasi belum merekrut murid conate selama 10 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, sekte jimat semakin kuat dan kuat sementara kekuatan keseluruhan sekte formasi kami telah menurun. Kami belum pernah memenangkan satupun kompetisi formasi talismen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat master sekte merasa sangat sedih. Oleh karena itu, dia menetapkan aturan bahwa selama ada murid dari sekte formasi yang memenangkan sekte jimat dalam kompetisi jimat formasi tahunan, itu setara dengan memberikan kontribusi besar kepada sekte formasi. Mereka akan diizinkan memasuki area terlarang dari sekte formasi dan menerima bimbingan dari Patriark Sekte Formasi Surgawi. Cheng Zuo merasa sangat tidak berdaya atas kemunduran sekte formasi. Sekte jimat formasi awalnya adalah sebuah keluarga. Namun, karena filosofi kultivasi mereka yang berbeda, mereka berpisah dan mengikuti pemahaman mereka sendiri. Ketika murid dari kedua sekte bertemu, seolah-olah mereka adalah musuh. Hal ini terutama terjadi dalam beberapa tahun terakhir ketika sekte jimat mulai bangkit. Sekte formasi telah ditekan oleh sekte jimat. Para murid dari kedua sekte telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Dalam pemahaman dunia kultivasi tentang formasi, hanya master formasi dan bukan master jimat yang disebutkan. Pada awalnya, sekte formasi juga jauh lebih kuat daripada sekte jimat. Namun, untuk beberapa alasan, sekte formasi tampaknya mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Sekte jimat samar-samar menunjukkan tanda-tanda melampaui sekte formasi. Hal ini membuat sekte formasi merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para murid dari sekte jimat telah bertindak terlalu jauh. Setelah mengalahkan kami dalam kompetisi jimat formasi setiap tahun, mereka akan mengejek kami tanpa menahan diri. Sekarang, kami tidak bisa mengangkat kepala saat bertemu dengan murid dari sekte jimat. Kami akan bertengkar setiap kali kami berselisih tetapi kami akan selalu kalah. Kata Cheng Zuo dengan marah. Berapa banyak murid yang kita miliki sekarang. Bahkan murid Siantian tidak mampu mengalahkan talismen Grandmaster. Mu Yu tahu bahwa murid Siantian adalah elit dari fraksi Arai. Mereka juga lah yang akan memikul tanggung jawab fraksi Arai di masa depan. Jika bahkan murid Siantian dikalahkan, maka fraksi Arai akan berada dalam posisi yang canggung. Sebenarnya gelar murid Siantian, Surga Tengah, dan Hautian hanya berlaku bagi kita yang belum selesai belajar tentang formasi. Yang lulus ujian disebut Master Arai Siantian, Surga Tengah, dan Hautian. Fraksi Arai kami memiliki sejumlah besar murid Hautian, diikuti oleh murid Culmination, dan hanya satu murid Siantian. Sisanya semuanya telah menjadi Master Arai, Jadi kami tidak dapat mengumpulkan cukup banyak murid Siantian untuk berpartisipasi dalam kompetisi formasi Arai setiap tahun. Cheng Zuo menjelaskan. Hanya satu, Mu Yu merasa sedikit tidak percaya. Apakah murid Siantian sangat langka? Setelah murid fraksi Arai menyelesaikan kursus dasar formasi Arai, mereka memiliki dua pilihan. Misalnya, murid Hautian dapat memilih untuk berpartisipasi dalam ujian Master Formasi Arai dan menjadi Master Formasi Arai Hautian. Mereka dapat mulai melakukan berbagai hal untuk sekte tersebut, termasuk menyiapkan dan memelihara berbagai formasi Arai untuk berbagai sekte di dunia budidaya. Jika mereka tidak memilih untuk menjadi Master Formasi Arai, maka mereka dapat memilih untuk berpartisipasi dalam tes kemajuan. Murid Hautian dapat lulus ujian kemajuan dan menjadi murid Surga Tengah, terus mempelajari pengetahuan formasi Arai menengah. Murid Surga Tengah juga dapat memilih untuk menjadi Master Arai Surga Tengah atau berpartisipasi dalam ujian kemajuan dan menjadi murid Siantian. Adapun murid Siantian, mereka hanya bisa memilih untuk mengikuti ujian Master Formasi Arai Siantian. Ujian Master Formasi Arai jauh lebih sederhana daripada ujian kemajuan. Banyak murid Hautian dan Surga Tengah yang merasa tidak memiliki harapan untuk maju, ditambah lagi usia mereka yang semakin tua, akan memilih untuk menjadi Master Formasi Arai. Mereka dapat bekerja untuk sekte tersebut dan memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Beberapa orang yakin dengan bakatnya sendiri dan ingin melanjutkan studinya, sehingga mereka akan mengikuti tes kemajuan yang sulit. Namun, jumlah orang yang berhasil tidak banyak. Seperti Luo Fei Long dan Ji Wenkai, dua murid Surga Tengah yang disebutkan Cheng Zuo, mereka dengan sepenuh hati ingin menjadi murid Siantian, jadi mereka tidak berpartisipasi dalam ujian Master Formasi Arai. Sebaliknya, mereka terus-menerus mencoba mengikuti tes kemajuan. Sayangnya, mereka sudah gagal selama beberapa tahun. Fraksi jimat sama dengan Fraksi Arai, murid-muridnya dibagi menjadi murid Siantian, Surga Tengah, dan Hautian. Dalam kompetisi formasi arai antara Fraksi Arai dan Fraksi Talismen ditetapkan bahwa pesertanya haruslah murid, bukan Master Formasi Arai atau Master Talismen. Kompetisi formasi arai terdiri dari murid Siantian, murid Surga Tengah, dan murid Hautian. Setiap sekte akan mengirimkan tiga murid Siantian, tiga murid Surga Tengah, dan tiga murid Hautian. Mereka akan menggunakan dao arai melawan dao jimat dan berkompetisi dalam berbagai teknik. Berapa banyak Master Formasi Arai yang dimiliki sekte kita sekarang? Mu Yu bertanya. Sekte kami tidak kekurangan Master Arai Hautian dan Surga Tengah. Kami memiliki lebih dari lima ratus Master Arai Hautian, lebih dari seribu murid Surga Tengah, lebih dari seratus Master Arai Surga Tengah, dan lebih dari tiga ratus murid Surga Tengah. Namun, kami hanya memiliki sembilan belas Master Arai Siantian. Termasuk satu-satunya murid Siantian, kami hampir tidak memiliki dua puluh. Hanya dua puluh Master Arai Siantian. Sangat sedikit. Mu Yu terdiam. Fraksi Arai benar-benar mengalami kemunduran. Jika mereka tidak merekrut murid Siantian lagi, maka dalam beberapa tahun mereka akan benar-benar ditindas oleh fraksi jimat selamanya. Pemimpin sekte dari fraksi Arai juga sangat cemas dengan situasi saat ini. Namun, dia tidak bisa begitu saja mengubah kesulitan tes kemajuan dan meningkatkan jumlah murid Siantian. Ini karena murid-murid Surga Tengah yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat mempelajari dao arai murid-murid Siantian. Bahkan jika dia membiarkan dua murid Surga Tengah yang paling berbakat, Luo Fei Long dan Ji Wenkai, menjadi murid Siantian, mereka tetap tidak akan mampu mengikuti pelajaran para murid Siantian. Mempelajari dao arai sangat berkaitan dengan bakat. Apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam tes kemajuan dan menjadi murid Siantian? Mu Yu bertanya. Cheng Zuo menggelengkan kepalanya. Aku tahu bakatku. Mustahil bagiku untuk lulus ujian kemajuan. Dalam beberapa tahun, aku akan dengan patuh berpartisipasi dalam ujian Master Arai Surga Tengah dan menjadi Master Arai Surga Tengah. Status seorang Master Arai di dunia budidaya tidak bisa dibandingkan dengan status seorang alkemis. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi seorang Master Formasi. Arai perlindungan gunung, arai transmisi dan sejenisnya dari banyak sekte dirancang dan dikelola oleh fraksi arai dan fraksi jimat. Fraksi arai dan fraksi jimat mengandalkan ini untuk mendapatkan batu roh. Adapun perbedaan antara dao arai dan dao talismen, Cheng Zuo tidak bisa menjelaskannya, jadi Mu Yu hanya bisa menekan keraguan ini untuk sementara di dalam hatinya. Dia baru saja tiba di fraksi arai, jadi ada banyak hal yang perlu dia jelajahi sendiri. Keesokan harinya, Mu Yu bangun pagi-pagi dan mengikuti Cheng Zuo ke kelas formasi Arai. Saat ini terdapat lebih dari 300 murid surga tengah, dan mereka dipisahkan menurut kemajuan studi masing-masing murid. Cheng Zuo adalah orang yang berhati hangat, dan meskipun dia dan Mu Yu belajar di tempat yang berbeda, dia tetap membawa Mu Yu ke kelas pemula murid Zhong Tian, dan kemudian pergi sendiri. Fraksi arai terletak di tengah-tengah pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan pegunungan adalah tempat terbaik untuk menyusun arai. Ini juga merupakan alasan utama mengapa fraksi arai memilih tempat ini. Kelas pemula Mu Yu tidak berada di dalam rumah, melainkan di ruang terbuka. Ruang terbuka ini sepertinya tidak memiliki apa-apa, dan hanya dikelilingi kabut putih. Tapi ketika Mu Yu melangkah ke dalam kabut putih, dia terkejut menemukan dirinya berada di aula yang luas. Fraksi arai diisi dengan segala macam formasi arai, dan sebagian besar digunakan untuk kamuflase. Mungkin bahkan danau di depannya bisa menjadi sebuah rumah. Jika seseorang tidak masuk ke dalam formasi arai, mereka tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun di aula, jadi Mu Yu mulai melihat sekeliling. Dinding aula digantung dengan berbagai macam diagram 8-3 gram, dan setiap diagram 8-3 gram memiliki penjelasan berbeda, menjelaskan apa yang akan terjadi jika garis horizontal lebih sedikit atau lebih banyak garis vertikal. Ada juga beberapa jenis pangkalan arai, termasuk pangkalan arai siantian, pangkalan arai surga tengah, dan pangkalan arai haltian. Basis arai yang berbeda akan memiliki efek berbeda pada formasi arai. Mu Yu melihat formasi arai ini, dan tidak merasa itu aneh. Pohon mati ini telah memberitahunya tentang hal itu, dan dia juga memahaminya di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat petunjuk apapun. Kamu adalah murid surga tengah yang baru direkrut. Setelah sekitar seperempat jam, seorang pria yang tampak berusia tiga puluhan masuk ke dalam formasi arai. Mu Yu membungkuk sedikit, Salam, Master Arai. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan budidayanya berada pada tahap Naschen Sol. Dia memandang Mu Yu dan berkata, Berapa umurmu? 19. Mu Yu tidak menyembunyikannya. 19. Itu dianggap sangat tua bagi seorang murid baru. Kultifasi Anda hanya pada tahap pendirian yayasan, dan Anda harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dengan murid-murid surga tengah lainnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Song King Yu, dan saya adalah Master Arai Surga Tengah. Saya bertanggung jawab untuk mengajar murid-murid baru surga tengah tentang Arai Dao, jadi Anda dapat memanggil saya Song Song Shi mulai sekarang. Kata lagu King Yu. Di fraksi Arai, Master Arai memiliki status lebih tinggi daripada murid lainnya. Bahkan jika mereka adalah Master Arai Haltian, status mereka sama dengan murid surga tengah. Jadi ketika seorang murid menjadi Master Arai, murid-murid lainnya akan mengambil inisiatif untuk memberi mereka rasa hormat yang pantas mereka terima. Mu Yu menganggup dan berkata, murid ini akan mengingatnya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Arai Dao sebelum kamu memasuki sekte? Ceritakan secara detail, sehingga aku dapat mengatur agar kamu mempelajarinya di masa depan. Bulan lalu, Master Arai Liu membawa kembali murid surga tengah baru dari luar. Pengetahuannya tentang Arai Dao terlalu sedikit, dan dia perlu belajar dari awal. Anda juga harus memberi tahu saya tentang situasi Anda sendiri, jangan berpura-pura tahu padahal Anda tidak tahu. Lagu King Yu berkata dengan serius. Song King Yu secara khusus bertanggung jawab untuk membimbing murid-murid baru Song Tian. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah murid baru Song Tian terlalu sedikit, jadi pekerjaannya relatif mudah. Dia hanya perlu mengajari Mu Yu dasar-dasarnya, dan kemudian akan ada Master Arai lain yang mengajarinya. Pemahaman Mu Yu tentang Arai Dao saat ini mungkin mirip dengan Song King Yu, tetapi untuk menipu orang lain, dia sengaja berpura-pura hanya tahu sedikit. Lagipula, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia mengetahui segalanya di sini, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Song King Yu menghabiskan sepanjang pagi mengajari Mu Yu dasar-dasar gosip, dan Mu Yu akan selalu berpura-pura tercerahkan dari waktu ke waktu, dan kemudian dengan santai berterima kasih kepada Song King Yu, yang membuat Song King Yu sangat bahagia. Pagi ini sia-sia, Mu Yu menggelengkan kepalanya, agak tidak berdaya. Song King Yu sudah pergi, dan Mu Yu adalah murid baru, jadi dia tidak ada hubungannya di sore hari seperti yang lain. Karena dia baru berada di tahap pendirian yayasan, dia harus pergi ke Fraksi Arai pada sore hari untuk mempelajari teknik budidaya Fraksi Arai. Ini membuat Mu Yu merasa sedikit konyol, dia adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh, dan dia harus berpura-pura menjadi seorang pemula untuk memasuki sekte tersebut. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia baru saja meninggalkan ola utama ketika dia menemukan sudah ada sepuluh orang berdiri di luar, dibagi menjadi dua kelompok, saling memprovokasi. Luo Fei Long, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Seorang pria muda berkata dengan senyum palsu. Ji Wen Kei, jangan berpura-pura lagi, murid surga tengah yang baru terakhir kali adalah milikmu, yang ini harus menjadi milikku. Pemuda lain mencibir. Itu tergantung pilihannya. Luo Fei Long berkata dengan santai sambil mencabut kukunya. Lalu mata semua orang tertuju pada Mu Yu, yang baru saja keluar dari kelas pemula. 375 Ketika semua orang melihat penampilan dan kultifasi Mu Yu, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin dia hanya berada pada tahap pendirian yayasan di usia yang begitu tua? Pada saat ini, penampilan tersamar Mu Yu berusia sekitar 19 tahun, yang kira-kira sama dengan usia Mu Yu yang sebenarnya. Namun, budidayanya hanya pada tahap pendirian yayasan. Dibandingkan dengan semua orang yang hadir, dia tampak sedikit canggung. Sepuluh orang ini semuanya adalah murid Song Tian. Beberapa dari mereka bahkan lebih muda dari Mu Yu, tetapi bahkan yang terlemah di antara mereka berada di panggung jindan. Bocah cilik, berapa umurmu? Mengapa budidaya Anda hanya pada tahap pendirian yayasan? Luo Fei Long mengerutkan kening dan bertanya. Mu Yu melirik orang-orang ini dan berkata dengan santai, berusia 19 tahun, berkultifasi di yayasan lapisan surgawi kelima. Apa, berusia 19 tahun dan hanya di lapisan yayasan surgawi kelima? Bukankah bakat kultifasi ini terlalu buruk? Bisakah orang seperti ini memasuki sekte? Orang seperti ini hanya akan menyeret kita ke bawah jika dia mengikuti kita, kan? Penonton tiba-tiba tertawa. Semua murid Song Tian yang hadir telah memasuki fraksi arai pada usia 12 tahun. Bahkan yang tertua pun masuk pada usia 16 tahun. Meskipun budidaya mereka sangat rendah ketika pertama kali masuk, setelah beberapa tahun berkultifasi, budidaya mereka meningkat pesat. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai lapisan emas dan kesembilan. Di depan kelompok jenius ini, seorang penggarap tahap yayasan pendirian berusia 19 tahun bukanlah apa-apa. Kultifasimu bahkan lebih buruk daripada murid Hao Tian, bagaimana kamu bisa menjadi murid Song Tian? Apakah anda masuk melalui pintu belakang? Luo Fei Long memandang Muyu dengan jijik. Muyu menutup telinga terhadap ejekan itu dan menggelengkan kepalanya, saya tidak masuk melalui pintu belakang, saya masuk melalui 4 trigram dari 8 trigram. Hampir setiap murid fraksi arai telah melewati 8 trigram, tetapi murid-murid Song Tian ini paling banyak hanya melewati 5 trigram, tidak jauh berbeda dengan Muyu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Muyu telah memasuki sekte tersebut dengan menggunakan metode menghadapi kematian. 4 trigram yang dia lewati adalah 8 trigram yang tidak pernah dilewati orang lain selain Arai Tian Dao. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui hal ini karena dua murid Hao Tian yang menjaga gerbang sengaja menyembunyikan masalah ini. Jadi, Muyu tidak ingin mempermasalahkannya. Kamu sudah berusia 19 tahun dan kamu masih dalam tahap pendirian yayasan. Kamu hanya akan menurunkan reputasi kami sebagai murid Song Tian. Luo Fei Long mengalihkan pandangannya ke arah Muyu dengan arogan, sebelum menoleh Ke Ji Wenkai dan berkata, Sampah ini milikmu. Orang-orangku adalah murid Song Tian yang terbaik, aku tidak suka sampah mengikutiku kemana-mana. Sampah. Muyu tercengang. Dia adalah murid dewa sejati lu tingkat ketiga. Kultifasinya telah mencapai tahap keluar tubuh sejak lama. Dia juga seorang tokoh terkenal di papan peringkat abadi tertinggi. Dia bahkan sempat membuat keributan di dunia budidaya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan membicarakannya. Namun, dia sebenarnya disebut sampah oleh sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa di panggung bayi asli. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Ji Wenkai membalas dengan dingin, Saya bukan pusat pengumpulan sampah. Saya tidak mengumpulkan sampah. Menurutku sampah ini cocok untukmu, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu demi dia. Ji Wenkai hanya melirik Muyu dari awal sampai akhir, dan sudah menolak gagasan untuk menjadikan Muyu sebagai pengikut. Dia dan Luo Fei Long adalah murid Song Tian terbaik, dan juga yang paling mungkin lulus ujian kemajuan dan menjadi murid siantian. Alasan mereka membentuk kelompok adalah untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya budidaya dari murid lain untuk mempersiapkan ujian kemajuan mereka sendiri. Biasanya selalu terjadi perselisihan di antara mereka, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Namun, jika pengikut mereka adalah sampah, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Selain itu, hal itu juga akan memberikan kesempatan kepada musuh Bebu Yutan mereka untuk mengejek mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin membiarkan pihak lain lebih unggul. Luo Fei Long dan Ji Wenkai saling melotot, percikan api beterbangan di mata mereka. Kemudian, mereka berdua mencibir dan pergi bersama pengikut mereka, terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi dengan Muyu. Kami sebenarnya dipandang rendah. Muyu, bisakah kamu menanggungnya? Suai kecil dengan malas bertanya dari Saku Muyu. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat semua ini. Tindakan kedua orang ini di matanya seperti perkelahian anak-anak kekanak-kanakan, benar-benar meremehkannya. Berpikir tentang bagaimana dia sekarang dikenal oleh semua orang di dunia kultifasi, dia sebenarnya dipandang rendah oleh dua pemula dari fraksi arai. Dia benar-benar terdiam. Tapi ini juga bagus, setidaknya mereka tidak selalu datang dan menggangguku. Muyu sangat senang melihat ini terjadi. Sampah? Sampah? Tidak apa-apa. Itu hanya anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Apakah dia harus mengoreksi pikiran menggelikan mereka? Sayang sekali dia tidak bisa memberitahu mereka identitas aslinya. Jika tidak, mereka pasti akan menyesal mengucapkan kata-kata seperti itu. Seorang pemuda jenius yang dipandang rendah sebagai sampah, Muyu mungkin adalah orang pertama dalam sejarah fraksi arai yang dipandang rendah. Di sore hari, Muyu meraba-raba menuju tempat di mana para murid dari fraksi arai dapat berlatih metode penanaman mental dasar. Bagaimanapun, fraksi arai dulunya adalah cabang dari sekte arai talismen. Metode pelatihan mereka sangat misterius dan dapat mempercepat pemahaman formasi susunan. Meskipun metode ini tidak dapat dibandingkan dengan metode debu jatuh, metode ini tetap memiliki kelebihan, terutama kemampuannya untuk membantu dalam menyiapkan susunan, yang sangat penting bagi ahli susunan. Tanpa ragu, Master Arai Zhongtian lainnya, yang membimbing para murid baru, juga mengeluh beberapa kali ketika dia melihat usia dan tingkat kultifasi Muyu. Dia bergumam, fraksi arai semakin memburuk setiap tahunnya. Mereka memelihara semua jenis kucing dan anjing. Muyu menggosok hidungnya, dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Master Arai Panggung Jiwa yang baru lahir ini. Dengan susah payah, akhirnya tibalah malam hari. Dia berbaring di tempat tidurnya dan memikirkan kapan dia harus menemukan cara untuk berpartisipasi dalam kompetisi arai talismen tahun ini dan mendapatkan kemenangan untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki area terlarang fraksi arai. Cheng Zuo buru-buru kembali. Dia datang ke samping tempat tidur Muyu dan bertanya dengan prihatin, Aku mendengar tentang masalah hari ini, kamu pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, kan? Kenapa suasana hatiku tidak bagus? Muyu bertanya dengan bingung. Cheng Zuo berkata, Semua orang mengatakan bahwa fraksi arai kami merekrut murid Zhongtian yang tidak berguna. Usianya terlalu tua dan tingkat budidayanya terlalu rendah. Bahkan Luo Fei Long dan Ji Wenkai tidak mau menerimanya sebagai pengikut. Saya hanya baru saja mengetahui bahwa mereka sedang membicarakanmu. Muyu duduk dan mengangkat bahu dengan acu-ta'acu, tidak masalah, aku tidak peduli. Bermasalah. Cheng Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kamu tidak bergabung dengan suatu faksi, kamu akan dikucilkan oleh murid Zhongtian lainnya. Bahkan batu roh yang kamu terima setiap bulan akan dikurangi. Setiap murid Zhongtian menerima 100 batu roh, 5 basis formasi haltian, dan 2 basis formasi Zhongtian setiap bulan. Jika kamu tidak mendapat dukungan apapun dari fraksi arai, barang-barangmu akan dirampas oleh orang lain. Mengapa kita semua berasal dari sekte yang sama? Mengapa kita saling merebut sesuatu? Muyu mengerutkan kening. Cheng Zuo memberi isyarat diam, lalu berlari menutup pintu dan jendela rapat-rapat, sambil berbisik, kamu tidak tahu seberapa dalam airnya. Luo Fei Long dan Ji Wenkai hampir memonopoli sumber daya para murid Zhongtian. Awalnya, kami para murid Zhongtian diberi 6 basis formasi haltian setiap bulan, tetapi masing-masing dari mereka mengambil 1. Basis formasi sangat penting bagi kita untuk mempelajari arai roh dan menyiapkan arai roh. Dengan berkurangnya satu basis formasi, kita memiliki satu kesempatan lebih sedikit untuk berlatih. Semua orang menderita di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika Anda tidak bergabung dengan salah satu dari mereka, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mendapatkan satupun basis formasi. Muyu merasa pencurian kecil-kecilan seperti ini benar-benar menjengkelkan. Tidak mengherankan kalau fraksi arai telah menurun. Setiap orang saling merebut sumber daya budidaya, sehingga mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berlatih dan meningkatkan diri. Akan aneh jika kekuatan fraksi arai secara keseluruhan bisa meningkat. Kalau dipikir-pikir, kekalahan dari fraksi jimat setiap tahun tidak bisa dihindari. Dengan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, dua kelelawar penghisap darah ini, tidak akan pernah ada hari bagi orang lain untuk bersinar. Ini terlalu tidak masuk akal. Bukankah para master arai siantian itu mempedulikannya? Berapa banyak murid zongtian yang akan mereka buang? Tindakan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah sesuatu yang bahkan Muyu, orang luar, tidak tahan. Ini adalah aturan tak terucapkan di antara para murid zongtian. Selain itu, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai keduanya adalah elit dari para murid zongtian, dan merupakan kandidat yang paling mungkin untuk menjadi murid zongtian. Seorang murid zongtian setara dengan puluhan murid zongtian, dan para master arai di atas segalanya sangat mementingkan mereka, jadi mereka biasanya menutup mata terhadap tindakan mereka. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah dunia di mana yang kuat memang sayang lemah. Mereka punya kekuatan, sehingga mereka bisa menjarah lebih banyak sumber daya. Cheng Zuo menggelengkan kepalanya. Dunia kultivasi memang sebuah dunia di mana yang kuat memang sayang lemah, tapi kita tidak bisa menggunakan kalimat ini untuk melewatkan beberapa hal kotor. Perlu Anda ketahui, jika suatu sekte ingin berkembang, tidak bergantung pada satu atau dua orang, tetapi semua orang bekerja sama. Jika satu atau dua orang kuat, memang benar sekte tersebut bisa tumbuh lebih kuat, tapi mengorbankan semua orang demi satu atau dua orang adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Murid yang lebih berbakat menindas murid yang kurang berbakat. Yang baik menjadi lebih baik dan lebih baik, sedangkan yang buruk menjadi lebih buruk. Polarisasi ini sangat serius. Ini bukan cara sebuah sekte berkembang, kata Muyu Serius. Dia bukan seorang politisi, dia juga bukan ahli strategi. Dia hanyalah orang yang tidak mau terikat dengan aturan dunia. Namun, dia juga memahami beberapa prinsip dasar bertahan hidup. Sebuah sekte harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya beberapa orang. Kekuatan utama fraksi Arai sebenarnya adalah para murid Zongtian, namun para murid Zongtian ini menghabiskan setiap hari mencoba mengjilat Luo Fei Long dan Ji Wenkai, sementara bakat mereka sendiri ditekan oleh dua kelelawar penghisap darah. Itu adalah fenomena yang sangat menyedihkan. Selama ribuan tahun, fraksi Arai telah menghasilkan banyak kelelawar penghisap darah seperti Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Karena peraturan tak terucapkan inilah pengaruh fraksi Arai menurun. Jika Luo Fei Long dan Ji Wenkai benar-benar bisa menjadi murid Zongtian, maka itu akan baik-baik saja. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka masih belum bisa lulus ujian kemajuan. Keberadaan mereka merupakan batu sandungan bagi perkembangan fraksi Arai. Saya mengerti logikanya, tapi sayangnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan, semuanya hanya omong kosong belaka. Cheng Zuo menghela nafas. Mu Yu tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tujuannya kali ini hanya untuk mempelajari beberapa teknik dasar formasi sehingga dia dapat memahami isi dari formasi Xuan. Mungkin dia bisa melihat Arai Heavenly Dao dan memintanya untuk menghapus formasi iblis penyegel sembilan surga di tubuhnya. Perkembangan fraksi Arai tidak ada hubungannya dengan dia. Selama keduanya tidak memprovokasi dia, dia tidak akan mengatakan apapun. Jangan khawatir, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Aku masih memiliki sejumlah otoritas di antara murid-murid Song Tian. Aku akan melindungimu di masa depan, tidak perlu biaya perlindungan. Cheng Zuo sangat setia. Suai kecil awalnya sedang makan roti kukus yang dia curi dari kantin. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak hingga dia meludahkan daging di mulutnya. Dia tertawa dan berkata, Kakak, kamu juga harus memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Makan roti kukusmu, jangan bicara. Muyu memasukkan roti kukus lainnya ke dalam mulut suai kecil. Cheng Zuo memandang suai kecil dengan penuh minat dan berkata, binatang roh yang dapat berbicara bukanlah hal yang umum. Apa hebatnya binatang kecil milikmu ini? 376. Apakah kamu melihatnya? Kudengar orang ini adalah sampah yang baru saja memasuki sektor. T. Dia benar-benar memalukan bagi kami para murid Song Tian. Dia baru berada di tahap pendirian yayasan pada usia 19 tahun. Bahkan murid Hautian pun tidak seburuk dia. Saya mendengar bahwa dia memohon kepada kakak senior Luo Fei Long dan kakak senior Ji Wen Kai untuk melindunginya. Sayangnya, mereka tidak peduli. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah murid Song Tian pertama yang tidak berhasil memilih vaksi. Muyu baru saja berjalan ketika kata-kata beberapa orang memasuki telinganya. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan kata-kata mereka. Mereka sengaja mengatakannya agar Muyu mendengarnya. Muyu mengerutkan kening. Memohon. Bukankah berita ini agak terlalu tidak benar? Bahkan menjadi cerita mengemis dan mengemis. Meskipun Muyu memiliki temperamen yang baik, dia masih marah dengan kata-kata ini. Apa yang mereka maksud dengan mengemis? Mereka ingin dia, seorang kultifator panggung out of body, memohon kepada dua pemula panggung Nas Chen Sol. Dia menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk menurunkan dirinya ke level yang sama dengan orang-orang ini. Gosip mereka tidak menyakitinya sama sekali. Dia akan menanggungnya untuk saat ini. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan menangani semuanya. Namun selalu ada sebagian orang yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Kamu adalah murid Song Tian yang disebut sampah. Seorang pemuda gemuk menghalangi di depan Muyu. Muyu mengangkat kepalanya. Orang ini kepalanya lebih tinggi dari Muyu, dan tubuhnya sangat kokoh. Hanya tubuhnya saja yang dua kali lebih lebar dari milik Muyu. Bisa tumbuh begitu tinggi dan gemuk? Muyu selalu merasa itu adalah keajaiban, karena dalam kesannya, orang gemuk semuanya pendek. Apa masalahnya? Muyu bertanya dengan suara suam-suam kuku. Ini bukan masalah besar. Hari ini adalah hari untuk mengumpulkan batu roh dan fondasi susunan. Karena kamu sudah menjadi sampah, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku dan aku akan mengurusnya untukmu? Pria jangkung dan gemuk ini bernama Zukai Jun. Dia adalah salah satu murid Song Tian yang paling terkenal. Dia adalah salah satu pengikut Luo Fei Long yang paling cakep, seorang pesuruh yang setia. Muyu sudah berada di fraksi arai selama beberapa hari. Baru saja, dia memang telah menerima seratus batu roh, lima yayasan arai haltian, dan dua yayasan arai Song Tian dari Master Arai Song Tian. Formasi basis dapat dibagi menjadi formasi basis bawaan, formasi basis pusat, dan formasi basis yang diperoleh sesuai dengan tingkat kelimpahan ki-spiritual. Secara umum, susunan pangkalan yang paling umum adalah batu roh. Yang sedikit lebih berharga adalah roh iblis yang dihasilkan setelah kematian binatang iblis. Roh iblis yang mirip dengan binatang iblis peringkat tiga adalah yang paling umum di pangkalan arai haltian. Binatang iblis peringkat empat dan peringkat lima adalah pangkalan arai Song Tian. Ketika Muyu berada di pegunungan Moyun, Penatuasun pernah menggunakan batu roh ungu emas untuk membuat arai pengumpulan roh untuk Muyu. Batu roh ungu emas adalah bahan bermutu tinggi di antara fondasi susunan bawaan. Kristal tinta giok darah yang ditinggalkan ayah kayu mati untuk Muyu adalah pangkalan arai Xian Tian yang langka. Spirit ki yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Kristal tinta giok darah telah dilindungi dengan baik oleh Muyu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ketika Deadwood Deddy pertama kali membubarkan budidayanya, dia telah memberikan segalanya kepada Muyu, termasuk banyak basis arai yang berharga. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan susunan di masa lalu, jadi basis susunan ini sudah lama tidak digunakan. Sekarang, saatnya membuka segelnya. Adapun basis arai dan batu roh yang diberikan oleh fraksi arai kepada Muyu, itu bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Basis susunan yang dia keluarkan dengan santai semuanya adalah barang bermutu tinggi. Barang-barang itu tidak seburuk yang diterimanya. Jika itu terjadi di lain waktu, dia tidak akan kesulitan memberikan barang-barang ini kepada siapapun. Namun, orang ini datang untuk menimbulkan masalah dengan wajah perampok. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin ditoleransi oleh Muyu. Mengapa kamu ingin merampok barang orang lain? Muyu mengungkapkan wajah polos dan bingung. Zukejun membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya seseorang menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu kepadanya. Dia dengan arogan berkata, apakah perampok butuh alasan? Orang yang merampok hatinya jelek dan ingin menuai tanpa menabur. Atau mereka berpikiran sederhana dan merasa benar sendiri. Atau mereka tidak memiliki pendidikan yang baik. Kamu yang mana? Muyu bertanya dengan santai. Aku, Zukejun diejek oleh ejekan Muyu yang tidak punya otak. Dia tidak bisa memikirkannya dan bahkan berhenti memikirkan mengapa dia ingin merampok. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang dengan IQ rendah bisa menjadi murid Zongtian. Arainya sangat mendalam. Kapan menjadi Master Arai tidak memandang IQ? Ketika Zukejun sadar dan menyadari bahwa Muyu mengutuknya secara tidak langsung, dia segera berteriak dengan marah, Aku ibumu. Tanpa penjelasan apapun, Zukejun mengangkat telapak tangannya yang seukuran kipas dan menamparkan ke arah Muyu. Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi pertama. Dalam kemarahannya, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Udara bergema dengan ledakan yang tajam. Di mata orang luar, Muyu hanyalah seorang pemula tahap pendirian yayasan. Mereka takut telapak tangan Zukejun bisa mengubah Muyu menjadi pasta daging. Zukejun, jangan bunuh dia. Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana sampah ini bisa menahan telapak tanganmu? Bersikaplah lebih lembut. Banyak orang buru-buru mengingatkan Zukejun. Meskipun pria bebal ini bodoh seperti babi, dia masih berkultifasi. Jika dia membunuh Muyu, maka kejahatan membunuh sesama murid akan terkonfirmasi. Tidak peduli seberapa besar penolakan fraksi Arai, membunuh sesama murid tetap dilarang keras. Zukejun diingatkan oleh orang lain, sehingga kekuatan telapak tangannya berkurang 70 hingga 80 persen. Namun, menurut pendapatnya, meskipun telapak tangannya tidak kuat, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang pemula di tahap pendirian yayasan. Paling tidak, hal itu akan mematahkan tulangnya dan membuatnya terbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah tahun. Jika dia mengetahui kultifasi Muyu yang sebenarnya, bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Muyu tampak panik saat dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba meraih tangan Zukejun. Zukejun terkejut saat mengetahui tangannya tidak bisa lagi bergerak ke bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Zukejun memandang Muyu. Cahaya hitam murni melintas di mata kanan Muyu. Itu tercermin di mata Zukejun, membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Kemudian, dia merasakan kekuatan spiritual yang menakutkan datang dari tangannya. Kekuatan spiritual ini langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Pikirannya menjadi kosong dan pandangannya menjadi hitam. Ledakan. Tubuh kecil Zukejun yang seperti gunung tiba-tiba jatuh. Dia menghantam tanah dan menyebabkan getaran, membuat semua orang ternganga. Tapi Muyu terbang dengan panik dan juga jatuh ke tanah. Dia memandang Zukejun dengan ngeri, benar-benar tampak seperti korban. Ini, apa yang terjadi? Dua atau tiga orang di sebelahnya tercengang. Bagaimana tahap jiwa yang baru lahir Zukejun menjadi yang pertama jatuh dibandingkan dengan sampah tahap pendirian yayasan? Muyu memanjat dan bertanya dengan panik, apakah dia memiliki tekanan darah tinggi atau lemak darah tinggi? Saya melihat dia takut membunuh saya, jadi dia tiba-tiba berhenti. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk bernapas. Yang lain sudah berlari dan dengan cermat memeriksa situasi Zukejun. Mereka menemukan bahwa kekuatan spiritual Zukejun memang tidak mengalir dengan lancar. Itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Muyu tentang tidak punya waktu untuk bernapas. Mereka sedikit lega. Mereka mengira Muyu adalah pria yang menyembunyikan kekuatannya. Ternyata Zukejun ceroboh dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kamu, kamu jangan merampokku. Muyu melihat semua orang menatapnya. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Dia takut seseorang akan merampoknya lagi. Lumayan, Muyu. Ternyata kamu punya bakat akting. Siaosuai tertawa sampai perutnya sakit. Benar, aku akan memenangkan penghargaan aktor terbaik. Muyu melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Apa penghargaan aktor terbaik itu? Siaosuai bertanya dengan bingung. Entahlah, saat saya di desa, kakek kepala desa akan mengajak orang-orang bermain sandiwara merayakan panen setiap tahun. Selalu ada beberapa orang yang bertingkah sangat baik. Kepala desa berkata bahwa orang yang berakting terbaik akan mendapatkan kejayaan penghargaan aktor terbaik. Muyu tersenyum. Dia juga tidak tahu banyak tentang masalah ini. Dia dengan santai berbelok ke jalur pegunungan dan terbang menuju lembah lain. Sejujurnya, fraksi arai benar-benar merupakan sekte yang sangat besar. Ada banyak gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit terjal. Dari luar tampak seperti pegunungan biasa. Namun nyatanya, setiap gunung menyembunyikan misteri dan dibangun dengan berbagai macam formasi. Jika ada suatu tempat tanpa izin, bahkan jika murid dari fraksi arai masuk, mereka hanya akan melihat bunga, pepohonan, dan tumpukan kerikil sederhana. Tetapi jika mereka mendapat izin untuk masuk, mereka akan terkejut menemukan bahwa gunung-gunung itu dipenuhi dengan pavilion dan binatang-binatang aneh. Meskipun fraksi arai telah menurun, itu hanya jika dibandingkan dengan fraksi talismen. Faktanya, dengan medan dan formasi magis yang mudah dipertahankan dan sulit diserang oleh fraksi arai, jika sekte lain ingin menyerang fraksi arai, tanpa bimbingan dari master arai siantian dari fraksi arai, bahkan jika mereka menerobos masuk, mereka tidak akan bisa menyerang. Dapat menemukan di mana orang-orang dari fraksi arai bersembunyi. Ini juga merupakan alasan mengapa meskipun fraksi arai tidak menerima murid yang berprestasi, mereka tidak akan terhapus dari tiga benua. Ketika Muyu pertama kali datang ke fraksi arai, dia tidak tersesat dan berkeliaran dengan membabi buta. Dia mengandalkan peta terperinci. Sebenarnya, setiap murid dari fraksi arai memiliki peta ini. Di atasnya ditandai formasi apa yang didirikan di setiap gunung, gunung mana yang terbuka untuk murid hautian, gunung mana yang terbuka untuk murid zongtian, dan gunung mana yang terbuka untuk murid siantian. Ada juga beberapa ngarai dan jurang. Beberapa di antaranya terbuka, tetapi sebagian besar dijaga. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus mendapat izin. Setiap murid akan diberikan tanda ketika mereka memasuki fraksi arai. Ini adalah identifikasi identitas mereka, dan juga dasar untuk masuk dan keluar formasi. Formasi akan mengenali token ini dan menentukan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk masuk. Token Muyu memiliki tulisan, zongtian, di atasnya. Dia sudah tahu di mana area terlarang dari fraksi arai berada. Sayangnya, tokennya tidak cukup untuk memasuki area terlarang. Kemarin, Muyu berpura-pura tersesat dan berkeliaran di sekitar area terlarang. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menerobos. Area terlarang dikelilingi oleh formasi yang sangat ketat. Bahkan pepohonan pun terisolasi, jadi dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Yang membuatnya tertawa adalah setelah berada di fraksi arai selama beberapa hari, dia belum melihat master arai siantian dari fraksi arai, apalagi pemimpin sekte Suge Xiaosheng. Suge Xiaosheng dikatakan sebagai master arai siantian yang paling legendaris dari fraksi arai selain arai Heavenly Dao. Formasi yang dia buat sungguh luar biasa, dan bisa dikatakan sebagai karya para dewa. Banyak formasi pertahanan sekte besar di dunia kultivasi dibentuk olehnya. Karena itu, tidak ada satupun sekte yang berani menyinggung fraksi arai. Coba pikirkan, sebagian besar formasi arai di gerbang gunung mereka berasal dari tangan master arai siantian dari fraksi arai. Jika mereka membuat marah fraksi arai, master arai dari fraksi arai mungkin akan memberitahu poin-poin penting dalam menghancurkan formasi arai kepada musuh bebu yutan sekte. Tentu saja, fraksi arai tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan orang lain. Mereka mengatur formasi untuk orang lain, dan menerima pembayaran dari orang lain. Jika mereka berbalik dan mengungkapkan kekurangan dalam formasi, bukankah mereka akan menghancurkan reputasi mereka sendiri? Siapa yang berani meminta mereka membentuk formasi di masa depan? Oleh karena itu, setiap murid akan mengingat ini ketika mereka memasuki sekte tersebut. Ini adalah inti sari yang harus dipatuhi oleh semua master arai. Muyu melintasi gunung. Melihat peta, dia melihat sebuah lembah yang disebut Aula Kemajuan. Lembah ini hanya dapat diakses oleh murid Zongtian. Pada saat ini, ada banyak murid Zongtian yang memasuki Aula Kemajuan. Aula Kemajuan adalah ujian untuk kemajuan. Jika murid Zongtian ingin menjadi murid Zongtian, mereka harus menyelesaikan ujian di sini. Mengapa ada begitu banyak murid Zongtian yang memasuki Aula Kemajuan? Muyu juga ingin mengetahuinya, jadi dia menuju ke lembah. 377 Saat ini sore hari, waktu luang bagi semua murid Zongtian. Muyu baru saja memasuki Advancement Hall ketika dia melihat perubahan luar biasa di lembah. Seolah-olah dia telah tiba di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Entah itu tanah atau langit, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Berbeda dengan saat dia mencoba trigram ketiga, dia tidak merasakan batasan apapun di sini. Itu murni rangkaian ilusi. Saat ini, dia bukan satu-satunya di Advancement Hall. Setidaknya ada 50 atau 60 orang berkumpul di sini, dan tidak diketahui apa yang mereka lakukan. Ketika Muyu masuk, tidak ada yang memperhatikannya. Dia berdiri di sudut yang tidak mencolok di belakang kerumunan, mendengarkan diskusi para murid Zongtian ini. Luo Fei Long dan Ji Wenkai sedang bersiap untuk mencoba lagi, kata seorang murid Zongtian. Keduanya kemungkinan besar akan menjadi murid Zongtian. Dalam setengah tahun, kita akan bersaing dengan Grandmaster Symbol. Fraksi Arai kita tidak boleh kalah lagi, kalau tidak, kita akan kalah 10 tahun berturut-turut dari fraksi Arai. Saya berharap mereka berdua berhasil menjadi murid Zongtian. Fraksi Arai kami belum mampu mengumpulkan tiga murid Zongtian selama beberapa tahun sekarang. Banyak murid yang berdiskusi dengan penuh semangat ketika mata mereka terfokus pada dua sosok di kejauhan. Luo Fei Long dan Ji Wenkai berdiri di sana dengan gagah berani, saling memandang, tidak ada yang mau menyerah satu sama lain. Keduanya diam-diam berkompetisi, keduanya ingin menjadi yang pertama menjadi murid Zongtian, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil. Setelah sekitar seperempat jam, sosok lelaki tua dengan rambut berkibar muncul di langit berbintang. Orang tua ini mengenakan jubah daois biru laut. Di dadanya, ada dua ikan yin yang, satu hitam dan satu putih, saling mengejar. Itu adalah tanda unik dari Master Arai Syantian. Yang mengejutkan adalah dua ikan yin yang di jubah daoisnya benar-benar bergerak. Jelas sekali, mereka dibentuk oleh susunan khusus. Jenggot putih lelaki tua ini dirawat dengan cermat, dan seluruh tubuhnya berdiri di sana dengan aura yang menakjubkan, menyebabkan semua murid tanpa sadar merasa sangat menghormatinya. Semua murid membungkuk dan berkata, murid memberi salam pada guru lu. Master Lu adalah gelar kehormatan untuk Master Arai Syantian. Biasanya, ketika seorang murid Haltian lulus penilaian dan menjadi Master Arai Haltian, mereka akan disebut Master Lu. Namun ketika seorang murid Zongtian menjadi Master Arai Zongtian, mereka akan disebut Master Lu. Hanya ada sembilan belas orang di fraksi Arai yang bisa disebut, Master. Master Lu adalah Master Arai Syantian yang asli. Nama aslinya adalah Lu Dei, dan identitasnya sangat mulia di fraksi Arai. Setiap Master Arai Syantian dari fraksi Arai memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Arai, dan basis budidaya mereka tidak dapat diduga. Arai Master Lu mengalihkan pandangannya ke semua murid Zongtian sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada Luo Fei Long dan Ji Wenkai, mengangguk setuju sambil berkata, sepertinya kalian berdua telah memperdalam pemahamanmu tentang Arai Dao, lumayan. Tidak buruk. Luo Fei Long buru-buru berkata dengan hormat, saya berhutang budi atas pujian Guru Lu. Agar dapat berkontribusi pada sekte, murid ini akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan dirinya. Saya benar-benar tidak berani mengendur. Ji Wenkai juga buru-buru berkata, terima kasih banyak kepada Guru Lu. Setelah menerima bimbingan Guru Lu terakhir kali, murid ini mendapat pencerahan yang cukup mendalam. Murid ini pasti akan mengalahkan talisman Grandmaster di kompetisi arai talisman tahun ini dan memenangkan kejayaan untuk fraksi arai kami. Kedua pemuda ini biasanya cukup arogan di antara murid-murid Zong Tian, tetapi di hadapan Guru Lu, mereka sangat hormat. Wajah mereka benar-benar berubah, penuh dengan ekspresi mengjilat, sangat berbeda dari cara mereka berbicara dengan Muyu beberapa hari yang lalu, seolah-olah mereka adalah dua pemuda yang rendah hati dan sopan. Sebenarnya, bakat keduanya memang lumayan, dan ada kebutuhan untuk mengembangkannya. Tuan Lu tentu saja sangat menghargai keduanya, jadi dia menutup mata terhadap urusan sehari-hari mereka. Selama keduanya bisa menjadi murid Zong Tian, tidak peduli bagaimana mereka menindas orang lain, itu akan menjadi masalah kecil. Karena kalian berdua ingin mencoba lagi, aku akan memanggil tablet arai. Saya harap kalian berdua akan bekerja keras. Tuan Lu melambaikan tangannya, dan tiga tablet arai sederhana terbang keluar dari lengan bajunya, dengan cepat bertambah besar ukurannya sebelum mendarat dengan kuat di langit berbintang. Apa ujian dari tablet arai itu? Muyu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa jika seseorang lulus ujian, tablet arai akan hancur. Setelah ketiga tablet arai hancur, itu berarti seorang murid Zong Tian telah berhasil lulus ujian kemajuan dan menjadi murid Siantian. Ketiga tablet arai ini masing-masing sebesar pintu, dan tablet-tablet tersebut sepertinya pecah, tepinya sangat tidak beraturan, terlihat sangat aneh. Pola arai misterius terukir di tablet, dan dari waktu ke waktu, cahaya putih akan mengalir di sepanjang pola arai. Tiga tablet arai mendarat di langit berbintang, seperti tiga gunung yang menekan hati setiap orang, berat dan kokoh. Jika pikiran seseorang tidak stabil, menatap ketiga tablet arai ini terlalu lama, mereka akan merasakan perasaan tercekik di dada, dan bahkan kehilangan kesadaran selama beberapa hari beberapa malam. Kamu tahu aturannya? Selama kamu bisa lulus ujian ketiga tablet arai ini, kamu bisa menjadi murid Siantian. Kalian berdua bisa mulai sekarang. Tuan Lu berkata dan melangkah ke samping, memandang Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Apakah kakak senior Luo ingin mencobanya dulu? Ji Wenkai menangkupkan tangannya ke arah Luo Fei Long, berkata dengan sopan. Luo Fei Long mendengus, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ji Wenkai sedang memprovokasi dia. Tapi bagaimana Luo Fei Long yang kompetitif bisa menunjukkan kelemahan saat ini, jadi dia memasang senyuman palsu dan berkata, kalau begitu, tidak sopan jika saya menolak. Luo Fei Long berdiri di depan salah satu tablet arai, menutup matanya, dan mengatur pernapasannya. Semua murid Zong Tian menatapnya, semuanya menaruh harapan besar pada Luo Fei Long, berharap dia bisa lulus ujian tablet arai, dan mendapatkan pengalaman darinya. Faktanya, ini bukan pertama kalinya Luo Fei Long datang untuk menantang tablet arai. Sejauh ini, ia telah menantang sebanyak 23 kali, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Setelah gagal berkali-kali, dia telah membuat ringkasan rincin tentang ujian tablet arai, dan telah memahami poin-poin penting untuk lulus ujian tablet arai. Dia percaya bahwa selama dia mencoba beberapa kali lagi, dia pasti bisa memecahkan tablet arai. Setelah sekian lama, Luo Fei Long membuka matanya. Dia dalam kondisi yang sangat baik, dan mengulurkan tangan kanannya, menekannya ke tablet arai. Tablet arai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan saat cahaya putih berangsur-angsur melonjak, tulisan pada tablet arai juga mulai bergerak. Banyak prasasti misterius yang samar-samar terlihat, membungkus Luo Fei Long. Dahi Luo Fei Long dipenuhi keringat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengertakkan gigi dan terus bertahan. Tidak ada yang tahu apa tes arai tablet, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang Luo Fei Long hadapi saat ini, tetapi semua orang lebih gugup daripada dia. Lagi pula, jika seseorang dapat memecahkan tiga tablet arai, mereka akan mampu menjadi satu dari sejuta murid siantian. Itu adalah suatu kemuliaan tertinggi. Ji Wen Kei memperhatikan dari samping, dan meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, dia juga sangat cemas. Dia tidak ingin Luo Fei Long berhasil memecahkan arai tablet pertama. Jika Luo Fei Long memecahkan salah satu tablet arai, maka tekanan pada dirinya akan sangat besar. Jika dia ingin berada di level yang sama dengan Luo Fei Long, maka dia harus menghancurkan salah satu tablet arai. Setelah sekitar dua jam, cahaya dari Prasasti menjadi semakin kuat, dan aura dari tablet arai menjadi semakin menakutkan. Banyak orang mundur selangkah pada saat yang sama, dan memandang Luo Fei Long dengan bingung. Wajah Luo Fei Long menjadi sangat pucat. Prasasti ini sepertinya memberikan tekanan besar padanya. Kemudian, dia merasakan tenggorokannya tercekat, dan mengeluarkan seteguk darah. Auranya dengan cepat layu. Tangannya telah meninggalkan tablet arai, dan dia membungkuk, terengah-engah. Ekspresi kekecewaan terlihat di wajah Tuan Lu. Meski kegagalan Luo Fei Long sesuai ekspektasinya, ia tetap berharap keajaiban akan terjadi. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Sekte Arai tidak memiliki murid Siantian kedua selain Mu Cheng Hong. Jika ini terus berlanjut, Sekte Arai pasti akan kekurangan talenta. Sekarang, hanya ada satu murid Siantian dan 19 master susunan Siantian. Sekte Arai telah ditekan oleh Sekte Jimat, dan jika tidak ada lagi murid Siantian, masa depan Sekte Arai akan suram. Satu-satunya murid Siantian adalah Mu Cheng Hong, dan dia adalah seorang jenius yang telah melewati 7 trigram. Selain dia, satu-satunya murid Siantian lainnya hanya bisa menjadi murid Zong Tian. Namun karena perbedaan bakat, terlalu sulit bagi murid Zong Tian untuk berhasil lulus ujian tablet Arai dan menjadi murid Siantian. Murid Zong Tian lainnya juga menghela nafas kecewa, merasa kasihan pada Luo Fei Long. Pengikut Luo Fei Long sudah berlari untuk menyambutnya. Wajah Ji Wenkai sedikit rileks, tapi di saat yang sama dia mendengus pelan. Kegagalan Luo Fei Long adalah yang terbaik baginya. Ji Wenkai, apakah kamu ingin mencobanya? Tuan Lu bertanya. Dia berharap apakah itu Luo Fei Long atau Ji Wenkai, selama salah satu dari mereka secara ajaib bisa menjadi murid Siantian, maka Sekte Arai akan merayakannya. Ji Wenkai dengan hormat berkata, pemahaman murid tentang formasi susunan semakin dalam akhir-akhir ini, saya bersedia mencobanya. Tatapannya melewati Luo Fei Long, memperlihatkan ekspresi provokatif. Luo Fei Long merasa cemas di dalam hatinya. Dia juga tidak ingin melihat Ji Wenkai berhasil menghancurkan tablet Arai. Jika itu terjadi, posisinya di mata para murid Zong Tian akan lebih rendah daripada Ji Wenkai. Ji Wenkai juga berdiri di depan tablet Arai, menyesuaikan keadaan pikirannya, dan kemudian mulai menerima ujian dari tablet Arai. Tablet Arai sekali lagi memancarkan cahaya putih, menyelimuti seluruh tubuh Ji Wenkai. Wajah Ji Wenkai juga langsung memucat. Dia berjuang untuk bertahan, dan di bawah tatapan kaget orang banyak, wajahnya mulai memerah, dan pucatnya juga menghilang. Kaka senior Ji sepertinya punya kesempatan. Kaka senior Ji, kamu bisa melakukannya. Murid Zong Tian yang mendukung Ji Wenkai segera mulai menyemangatinya, sekaligus membuat gerakan provokatif terhadap murid Zong Tian yang mendukung Luo Fei Long. Pendukung Luo Fei Long juga sangat marah dan berteriak, jangan terlalu bangga, saya pikir Ji Wenkai juga akan gagal. Benar, bahkan kaka senior Luo tidak berhasil, apa itu Ji Wenkai? Pendukung kedua belah pihak mulai terlibat perang kata-kata, dan bahkan terjadi berbagai macam makian yang tidak menyenangkan. Baru setelah Tuan Lu terbatuk ringan, semua orang menjadi tenang. Omong kosong, apa yang kalian lakukan? Jika Anda mengganggu kondisi pikiran Ji Wenkai, dan memengaruhinya, lihat apakah saya tidak memberi Anda semua pelajaran. Tuan Lu memarahi dengan lembut. Tuan Lu memandang Ji Wenkai dengan harapan. Performa Ji Wenkai jelas jauh lebih baik daripada Luo Fei Long, dan bahkan ada kemungkinan dia berhasil memecahkan arai tablet. Ini adalah kemajuan besar, dan bahkan guru Lu pun menantikannya. Sial, kamu benar-benar tidak bisa berhasil. Luo Fei Long mengepalkan tangannya. Cahaya putih tablet arai semakin kuat, dan wajah Ji Wenkai mulai memerah. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa tablet arai memancarkan aura yang menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang Luo Fei Long belum capai. Sua, cahaya putih yang kuat tiba-tiba meledak, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Namun, para pendukung Ji Wenkai sangat gembira. Apakah ini berarti Ji Wenkai berhasil? Entah itu pendukung Luo Fei Long atau pendukung Ji Wenkai, mereka semua dengan gugup melihat ke arah Ji Wenkai yang dikelilingi oleh cahaya putih. Pemikiran kedua belah pihak sangat bertolak belakang. Bahkan ekspresi Tuan Lu pun berubah. Dia menjadi agak bersemangat. Selama Ji Wenkai mampu memecahkan salah satu tablet formasi, itu sudah menjadi langkah besar. Dengan cara ini, ketika dia menerima tes dua tablet formasi berikutnya, dia akan mampu memahami tekniknya. Begitu dia berhasil pada langkah pertama, langkah selanjutnya tidak akan terlalu berat. Cahaya putih dari tablet arai perlahan menghilang, memperlihatkan sosok Ji Wenkai. 378. Tablet arai masih utuh, tapi Ji Wenkai sudah jatuh ke tanah, auranya lemah dan lesu. Sama seperti Luo Fei Long, dia juga gagal. Gagal, bagaimana mungkin? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja, tablet arai dengan jelas menunjukkan bahwa tablet itu akan pecah. Tapi kenapa tiba-tiba gagal? Ekspresi Luo Fei Long terlihat lega. Selama Ji Wenkai gagal, maka semuanya baik-baik saja, setidaknya dia belum melampauinya. Tuan Lu pertama-tama berjalan ke tablet arai dan memeriksa kondisinya. Setelah menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda akan runtuh, dia berjalan ke sisi Ji Wenkai dan meletakkan tangannya di punggung Ji Wenkai, mengirimkan aliran energi spiritual murni ke tubuh Ji Wenkai. Ji Wenkai perlahan terbangun dan berkata dengan ketakutan dan gentar, murid ini telah mengecewakan guru, mohon maafkan saya. Tuan Lu berkata dengan ramah, kamu baru saja akan berhasil, mengapa kamu tiba-tiba gagal? Ji Wenkai menghela nafas, murid ini akan lulus ujian tablet arai ini, tetapi saya terjebak pada langkah terakhir. Tidak ada cara lain. Tidak apa-apa. Apakah kamu sudah tahu di mana kamu terjebak? Tuan Lu bertanya. Ekspresi percaya diri muncul di wajah Ji Wenkai saat dia berkata, saya telah menemukan di mana saya terjebak. Selama Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi, setelah saya pulih dari cedera saya, murid ini pasti akan berhasil memecahkan tablet arai ini. Bagus. Anda harus memiliki semangat yang gigih. Master Lu memperlihatkan senyuman puas, dan berkata, kamu sebaiknya pulih dulu dari cedera-mu. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja kepadaku dan aku akan memberimu beberapa petunjuk. Jika kamu mempunyai kebutuhan formasi arai, katakan saja padaku. Selama karena kamu bisa menjadi murid siantian, semua sumber daya sekte akan terbuka untukmu. Ji Wenkai sangat gembira dan segera berterima kasih kepada Guru Lu. Guru Lu berdiri dan mengalihkan pandangannya ke murid-murid zongtian lainnya, berkata, kalian semua harus belajar dari Ji Wenkai. Dia hampir mencapai kesuksesan hari ini, dan memecahkan arai tablet yang pertama sudah dekat. Setiap orang harus bekerja keras, dan dalam kompetisi formasi arai setengah tahun dari sekarang, kamu harus memberikan pelajaran yang benar kepada fraksi simbol. Ya, murid ini akan mengingatnya. Semua murid zongtian membungku hormat kepada Guru Lu. Guru Lu bertugas mengajar murid-murid sekte puncaknya, dan meskipun dia biasanya orang yang santai, dia sangat ketat terhadap murid-muridnya. Satu-satunya harapannya adalah salah satu murid sekte Chulminishen ini akan mampu memikul tanggung jawab berat untuk mendukung fraksi arai di masa depan. Lalu siapa lagi yang ingin melanjutkan tes tablet formasi hari ini? Tuan Lu melihat semua orang bersemangat dan mengangguk sedikit sebelum bertanya. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berani bersuara. Luo Fei Long telah gagal. Meskipun Ji Wenkai akan berhasil, dia juga gagal. Karena dua murid zongtian yang paling menjanjikan telah gagal, kecil kemungkinan mereka untuk berhasil. Guru Lu berkata, waktu untuk kompetisi jimat semakin dekat. Saya akan meletakkan ketiga tablet ini di sini. Jika ada di antara Anda yang ingin mencoba, silakan coba. Bahkan jika Anda gagal, itu tidak masalah. Hanya saja jadilah seperti Ji Wenkai dan terus-menerus merangkum pengalaman kegagalan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Guru Lu menatap Luo Fei Long dan Ji Wenkai dengan pandangan memberi semangat sebelum meninggalkan aula kemajuan. Setelah dia pergi, aula kemajuan menjadi gempar, membahas bagaimana Ji Wenkai hampir berhasil. Ji Wenkai menyesuaikan tubuhnya, lalu berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Luo Fei Long, berkata, kakak senior Luo, hari ini saya hanya sedikit kurang beruntung, kalau tidak saya akan memecahkan tablet pertama. Sepertinya saya harus pergi mencari guru Lu besok untuk bertukar wawasan. Kakak senior Luo juga perlu bekerja keras. Wajah Luo Fei Long sangat pucat sehingga air bisa keluar darinya. Hari ini, Tuan Lu jelas lebih optimis terhadap Ji Wenkai, yang benar-benar membuatnya marah. Dia memaksakan diri untuk tersenyum, kalau begitu aku harus memberi selamat pada kakak muda Ji. Tapi jangan bicara tentang bagaimana kamu belum memecahkan satu tablet pun. Bahkan jika kamu memecahkan tablet pertama, masih ada tablet kedua, dan tablet ketiga. Saya akan melihat bagaimana Anda menjadi murid siantian. Percakapan keduanya sangat menegangkan, dan para pendukungnya pun mulai saling teriak. Baru setelah Ji Wenkai dan Luo Fei Long pergi, semua orang berhenti berdebat. Ji Wenkai dan Luo Fei Long pergi bersama pengikutnya masing-masing, hanya menyisakan Mu Yu di aula kemajuan. Tablet formasi Mu Yu mengusap dagunya, melihat ketiga tablet formasi kuno. Dia baru saja melihat penampilan Ji Wenkai dan Luo Fei Long. Peluang Ji Wenkai untuk memecahkan tablet lebih tinggi, dan Luo Fei Long jelas belum mencapai level Ji Wenkai. Mu Yu, apakah kamu ingin mencoba? Long Teng bertanya. Apakah akan ada yang bisa dimakan jika aku memecahkan tabletnya? Suai kecil berkata tanpa perasaan. Biarku lihat. Mu Yu berjalan di depan tablet. Baru saja, Luo Fei Long dan Ji Wenkai telah memilih tablet yang berbeda, jadi dia memilih tablet ketiga yang belum pernah disentuh oleh keduanya. Apa yang sulit dari tablet ini? Itu benar-benar dapat mencegah murid Culmination menjadi murid siantian. Mu Yu melihat tulisan di tablet itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa prasasti ini familiar. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat prasasti ini di suatu tempat sebelumnya. Mata Mu Yu berbinar. Dia ingat di mana dia pernah melihat prasasti ini sebelumnya. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, gunung tempat Raja Iblis Keraputi terperangkap memiliki tulisan ini di tanah. Suai kecil juga ingat. Dia mengibaskan ekornya dan berkata, mungkinkah prasasti ini ada hubungannya dengan Raja Iblis Keraputi? Tidak. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Raja Iblis Keraputi. Tapi manusia maha kuasa yang mengatur susunan untuk menjebak Raja Iblis Keraputi mungkin ada hubungannya dengan fraksi arai. Mu Yu juga tidak dapat memahami prasasti ini. Dia mengulurkan jarinya, ingin menyentuh tulisan di tablet. Tapi saat jarinya menyentuh tablet, tiba-tiba tablet itu memancarkan cahaya putih dan menyedotnya ke dalam. Sebenarnya, seluruh tubuhnya masih berdiri di tempat yang sama, tapi kesadarannya tersedot oleh tablet. Tempat apa ini? Mu Yu berdiri di tengah hutan belantara. Di sekelilingnya tidak hanya semak pendek, tapi juga beberapa pohon yang mengjulang tinggi. Ada juga beberapa aura menakutkan yang tersembunyi di dalam hutan. Mengaum. Raungan memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari belakang Mu Yu. Kemudian, dia merasa seolah-olah dia telah menyodok sarang binatang Iblis. Binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas keluar, entah terbang, berlari, atau melompat, mengelilingi Mu Yu. Binatang Iblis ini memiliki ukuran yang berbeda, mulai dari binatang Iblis peringkat 1 hingga peringkat 5. Namun, satu-satunya kesamaan adalah binatang Iblis yang mengelilingi Mu Yu semuanya berwarna putih. Tidak peduli apa warna sebenarnya dari bulu binatang Iblis ini di dunia budidaya, semuanya berwarna putih di sini. Namun, kekuatan mereka tidak berubah sama sekali. Dia melihat binatang kuda api tingkat 2, serigala angin tingkat 4, gurita tingkat 5. Apa, bukankah gurita hidup di air? Apakah zaman sudah berubah? Mu Yu melihat gurita yang melayang di udara, perlahan menggeliat tentakelnya dengan takjub. Sungguh aneh. Binatang Iblis ini menatap Mu Yu dengan iri, menyebabkan rambut Mu Yu berdiri tegak. Mungkinkah tablet susunan ini ingin mengujinya tentang cara mengalahkan binatang Iblis ini? Tetapi pada saat ini, binatang Iblis itu tiba-tiba mundur, dan sesosok tubuh keluar dari belakang binatang Iblis itu. Mu Yu melihat lebih dekat. Itu sebenarnya Tian Ran. Siapa kamu? Mu Yu bertanya dengan hati-hati. Setelah mengalami begitu banyak ilusi, dia jelas tidak akan mengira bahwa orang di depannya adalah Tian Ran. Orang ini jelas-jelas palsu. Saya adalah roh tablet. Karena Anda telah memasuki tablet arai, Anda harus menjalani tes tablet arai. Roh tablet yang tampak seperti Tian Ran berkata dengan polos. Apakah itu nada atau tindakannya? Itu tidak berbeda dengan Tian Ran yang diketahui Mu Yu. Lalu kenapa kamu muncul dalam penampilan Tian Ran? Mu Yu bertanya. Saya tidak punya wujud, jadi untuk kenyamanan saat berkomunikasi dengan orang lain, saya akan tampil dalam wujud orang yang paling Anda sukai. Dengan cara ini, Anda tidak akan merasa tiba-tiba. Roh tablet itu berkata dengan polos. Mu Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Akan aneh jika tidak tiba-tiba. Tapi dia tidak ingin membanta apapun, jadi dia bertanya, Apa ujianku? Di bagian tablet spirit ini, Anda akan diuji kebijaksanaan Anda dalam mengatur susunan. Anda dapat memilih seratus binatang iblis ini, dan kemudian saya akan memandu Anda untuk mengalahkan binatang iblis di tempat lain. Roh tablet itu berkedip. Dia muncul dalam penampilan Tian Ran, yang memang membuat Mu Yu sangat senang. Tapi Mu Yu harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa roh tablet itu bukanlah Tian Ran. Bolehkah aku melihat lawanku terlebih dahulu? Mu Yu mengukur binatang iblis di sekitarnya. Yang terkuat dari binatang iblis ini memiliki kekuatan yang sama dengannya. Ya, kamu bisa mengikutiku. Tian Ran tersenyum tipis dan memimpin Mu Yu terbang di atas pohon besar. Lalu, Mu Yu akhirnya melihat lawan-lawannya. Apa-apaan yang padat dan padat itu? Ada binatang iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah, benar-benar berbeda dari binatang iblis putih milik Mu Yu. Apa yang paling membuat Mu Yu terdiam adalah bahwa binatang iblis ini semuanya adalah binatang iblis peringkat enam. Jika salah satu dari mereka menonjol dan meraung, monster iblis peringkat empat dan peringkat lima di sisinya mungkin akan ketakutan setengah mati. Ini semua adalah binatang iblis peringkat enam. Setelah kamu memilih, binatang iblis peringkat enam juga akan menonjol dari binatang iblis hitam. Yang perlu kamu lakukan adalah memerintahkan binatang iblismu untuk mengalahkan binatang iblis peringkat enam itu. Momomomong, binatang iblismu akan mematuhi perintahmu dan bisa memahami kata-katamu. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh pihak yang lebih lemah. Kata Roh Tablet. Binatang iblis terkuat di sisiku adalah peringkat lima, bagaimana aku bisa mengalahkan binatang iblis peringkat enam itu. Bahkan jika mereka bertarung bersama, aku khawatir binatang iblis peringkat enam manapun akan mampu menenggelamkan binatang iblisku dengan ludah. Mu Yu merasa ini terlalu sulit. Binatang iblis peringkat enam setara dengan kultifator tahap pemutusan roh, dan binatang iblis di sisinya memiliki budidaya yang sama dengannya. Meskipun dia memiliki banyak binatang iblis, bahkan jika mereka bergiliran melawan binatang iblis peringkat enam, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Inilah masalah yang harus kamu pikirkan. Ketika kamu menjadi murid siantian, kamu harus belajar bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas saat ini dalam kondisi terlemah untuk mencapai tujuan mengalahkan yang kuat. Kualitas terpenting seorang murid siantian bukanlah kultifasi, tetapi kebijaksanaan dan kemampuan membentuk formasi. Di tangan murid siantian, semuanya bisa diatur. Seorang master sejati harus belajar memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Selama kamu mengatur formasi dengan benar, meskipun kekuatanmu lemah, itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan lawan. Kata Roh Tablet. Mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang master. Roh Tablet sepertinya tahu bahwa budidaya Muyu berada di tahap keluar tubuh, jadi dia menjadikan lawan Muyu menjadi binatang iblis peringkat enam, yang setara dengan tahap pemutusan Roh, yang satu tingkat lebih tinggi dari Muyu. Tingkat budidaya tertinggi dari binatang iblis yang bisa diperintah oleh Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh. Ini benar-benar seperti memukul batu dengan telur. Kemungkinan menang terlalu kecil. Aliran waktu di sini berbeda dengan di luar. Seperempat jam di luar setara dengan satu hari di sini, tapi ini tidak cocok untuk budidaya. Ini hanya dunia fiksi, jadi jangan mengandalkannya untuk melakukan apapun. Dua hari kemudian, tidak peduli apakah Anda memilih binatang iblis atau tidak, pihak lain akan mengirim binatang iblis peringkat enam untuk menyerang Anda, jadi berhati-hatilah. Di sini, kultivasi Anda tidak akan ditekan. Jika ingin keluar, hanya ada dua cara. Entah kamu mengalahkan lawanmu atau kamu mengendalikan semua binatang iblis untuk dimusnahkan. Tablet spirit menatap Muyu untuk terakhir kalinya dan kemudian menghilang. Muyu ingat ketika dia berada di lembah pohon layu, karena dia dihukum oleh ayah kayu mati, dia menggunakan kekuatan naga untuk membuat binatang iblis di lembah patuh. Dia juga menyiapkan formasi seratus binatang. Formasi seratus binatang ini sudah lama tidak digunakan, tapi dia tidak menyangka akan digunakan di sini. Muyu memikirkan ayah Deadwood lagi. Saat itu, Deadwood secara khusus memberi Muyu beberapa petunjuk tentang arai seratus binatang, sehingga dia bisa menyempurnakannya lebih jauh lagi. 379. Ada alasan mengapa murid-murid fraksi arai dibagi menjadi murid Siantian, Midheaven, dan Hautian, karena setiap tingkat murid memiliki tingkat kemampuan komprehensif yang berbeda. Murid Hautian hanya perlu memahami dasar-dasar formasi arai, dan belajar bagaimana menggunakan sumber daya yang cukup untuk menyusun formasi arai, serta bekerja lebih baik daripada yang lain dalam kondisi yang sama. Misalnya, ketika Muyu mencoba delapan trigram ketiga, dia menghadapi bintang yang bisa mengubah bentuknya. Meskipun keduanya adalah bintang, dia harus menggunakan bintang yang dia kendalikan untuk mengalahkan bintang yang dikendalikan oleh formasi arai. Seorang murid Midheaven tidak hanya perlu memiliki karakteristik murid Hautian, tetapi mereka juga perlu mengetahui cara beradaptasi. Misalnya, jika suatu formasi arai diubah, apa yang akan terjadi, dan bagaimana menggunakan perubahan terkecil untuk mengubah sepenuhnya satu formasi arai menjadi formasi arai lainnya. Banyak formasi arai yang sebenarnya serupa, tetapi karena posisi basis arai dan mata arai yang berbeda, maka akan menghasilkan efek yang berbeda. Banyak murid Hautian yang mengetahui cara menyusun formasi arai, namun mereka tidak mengetahui cara mengubahnya, sehingga mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid Midheaven. Seorang murid Siantian secara alami perlu memiliki karakteristik murid Hautian atau Midheaven, namun mereka juga perlu mengetahui cara menggunakan sumber daya paling sedikit untuk memaksimalkan efek formasi arai. Di mata master arai Siantian, segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan, dan selama mereka menggunakan metode yang benar, mereka dapat menggunakan apapun sebagai basis arai atau mata arai. Master arai Siantian terbaik tidak hanya harus memiliki banyak akal dan kreatif, namun juga harus memiliki temperamen yang kuat. Sangat sedikit orang yang mampu lulus ujian temperamen. Prasasti arai olah kemajuan dirancang khusus untuk murid-murid Midheaven, dan banyak murid Midheaven tidak dapat lulus ujian Prasasti arai, karena mereka tidak memiliki kreativitas untuk membuat formasi arai. Menghadapi begitu banyak binatang iblis, mereka tidak tahu harus berbuat apa, terutama ketika lawan mereka adalah binatang iblis yang levelnya lebih tinggi dari mereka, dan binatang iblis terkuat yang mereka miliki hanya setara dengan kekuatan mereka sendiri. Kebanyakan murid Midheaven akan langsung memilih demonic beast terkuat untuk dilawan, dan tidak tahu bagaimana saling melengkapi. Menghadapi binatang iblis yang levelnya lebih tinggi dari mereka, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Muyu dengan hati-hati memeriksa karakteristik binatang iblis hitam. Binatang iblis tingkat ke-6 ini mewakili jenis binatang iblis terlengkap di ketiga benua. Ada binatang iblis yang terbang di langit, berlari di tanah, berenang di air, berkulit tebal, gesit, gigi tajam, cakar keras, binatang iblis yang menyemburkan racun, tangisan jelek, semuanya. Saya hanya dapat memilih total 100 binatang iblis, dan kekuatan dari binatang iblis ini tidak seimbang. Bagaimana saya harus memilih? Muyu berbalik dan melihat binatang iblis tingkat rendahnya. Yang tua, yang lemah, yang sakit, yang hamil, dan yang muda semuanya dengan gembira mengelilinginya seolah-olah mereka sedang pergi ke pasar. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat memilih binatang iblis, seseorang harus mempertimbangkan banyak faktor. Karena lawannya tidak diketahui, dia tidak tahu binatang iblis peringkat 6 mana yang akan dia hadapi. Oleh karena itu, dia harus memperhitungkan segala macam situasi dan tidak bertindak ekstrim. Jika dia tahu bahwa lawannya adalah badak lapis baja berkulit tebal atau laba-laba ekor kalajengking yang menyemburkan racun, maka dia bisa memilih binatang iblis lincah dengan cakar keras yang tidak takut racun untuk dilawan. Namun, karena dia tidak bisa memprediksi lawannya, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan monster iblisnya. Bagian kuat dari formasi 100 binatang Muyu adalah bahwa binatang-binatang ini dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan menutupi kelemahan mereka. Mereka bisa mengeluarkan kekuatan masing-masing binatang secara ekstrim. Namun, pada saat itu, formasi tidak mempertimbangkan satu hal, dan itu adalah tekanan dari binatang iblis tingkat tinggi akan mempengaruhi binatang iblis tingkat rendah. Pada saat itu, karena keberadaan Dragon Fin, Dragon Auranya yang sombong dapat mengintimidasi semua binatang iblis, membuat mereka tidak dapat menggunakan aura mereka sendiri untuk saling mengganggu. Tapi sekarang karena tanaman anggur naga tidak ada di sini, dia harus mempertimbangkan masalah aura binatang iblis. Namun, ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan nanti. Dia harus mengklasifikasikan binatang iblis terlebih dahulu. Apa yang membuat Muyu merasa sedikit terhibur adalah binatang iblis ini dapat mematuhi perintahnya. Untungnya, inilah masalahnya. Kalau tidak, dia harus memikirkan cara untuk menjinakkan binatang iblis itu. Kapan dia bisa membuat formasi 100 binatangnya? Ayo, dengarkan perintahku. Yang kuat berdiri di sini, yang besar berdiri di sana, dan yang cepat berdiri di tengah. Binatang iblis dengan IQ tinggi dengan cepat memahami bahwa mereka harus berbaris. Binatang iblis dengan IQ rendah akan selalu berbaris secara membabi buta. Misalnya, ada tiga binatang iblis peringkat ketiga, semut raksasa otak kecil. Semut-semut ini sebesar gajah, tetapi kepala mereka hanya sebesar dua kepalan tangan Muyu. IQ mereka tidak tinggi, dan mereka berdiri dalam keadaan linglung, tidak tahu tipe apa mereka. Muyu mengirim mereka ke tim kekuatan. Meski kepala mereka kecil, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Inilah keunggulan bawaan semut. Ada juga beberapa binatang iblis yang ragu-ragu, tidak tahu di sisi mana mereka harus berdiri. Misalnya, ada empat binatang iblis peringkat lima, burung roh darah. Keduanya cepat dan mematikan. Suatu saat, mereka berdiri di tim kecepatan, dan saat berikutnya, mereka bergoyang dan terbang ke tim penyerang. Setelah beberapa lama, mereka merasa kecepatan mereka cepat dan berlari kembali ke tim kecepatan, membuat Muyu sakit kepala. Oke, kalian berdiri di tim kecepatan. Muyu mengirim empat burung roh darah ke tim kecepatan, dan kemudian menghabiskan dua jam lagi untuk mengklasifikasikan binatang iblis yang tersisa. Proses ini sebenarnya sangat sulit, karena meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih belum memahami ciri-ciri beberapa binatang iblis. Dia berpikir saat ini, akan lebih baik jika Kiao Sue ada di sini. Kiao Sue telah lama tinggal di perlombaan iblis dan bisa dikatakan ahli dalam binatang iblis. Dia pasti bisa memberikan nasihat yang sangat relevan. Ratusan binatang iblis berdiri dalam formasi, lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana memilih formasi dari seratus binatang iblisnya. Karena lawannya sangat kuat, aura binatang iblis tingkat 6 mampu mengintimidasi binatang iblis tingkat rendah, jadi perlu untuk mengumpulkan aura semua binatang iblis tingkat rendah bersama-sama untuk menahan tekanan binatang iblis tingkat ke-6. Peringkat binatang iblis, ini adalah masalah pertama yang harus dipecahkan. Formasi yang cocok bisa membubarkan aura lawan. Muyu sudah memikirkan beberapa formasi bagus untuk memecahkan masalah intimidasi aura. Babi landa kelas 9, kura-kura perisai hitam, lang kecepatan 5 guntur. Ketika Muyu sedang menyiapkan formasi, dia harus memahami dengan jelas kekuatan dan kelemahan setiap binatang iblis. Dia menghitung binatang iblis, dan beberapa formasi dari seratus binatang iblis dengan cepat muncul di benaknya. Selama formasi seratus binatang iblis cocok, hampir tidak sulit bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Segera, perintah Muyu yang berapi-api terdengar di antara binatang iblis, bergema dengan dengkuran binatang iblis. Namun, karena yang memerintah adalah binatang iblis dan bukan manusia, faktor kesulitannya meningkat pesat. Semut raksasa otak kecil, kalian berdiri di tengah ia. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Menatap pantat kura-kura perisai hitam di depan. Ikuti kemanapun ia berbelok. Serigala mengantuk, jika kamu memejamkan mata dan tertidur lagi, aku akan membiarkan rubah roh api membakar ekormu. Pangolin bis, gerakan empat langkah ke kiri. Empat langkah bukan sepuluh langkah. Apakah bahasa mandarinku jelek sekali? Tawon kecil, biarkan aku melihat sayapmu. Kepakan sayapmu lebih lambat, atau aku tidak bisa melihatnya. Pelan-pelan? Pelan-pelan ya, begitu saja. Hei, mengapa kamu jatuh? Aku tidak memintamu untuk tidak mengepakkan sayapmu. Heaven Melody Sparrow, kami tidak membutuhkanmu sekarang. Nyanyikan sebuah lagu agar semua orang dapat menghidupkan suasana. Skum tanpa batas, kamu tidak boleh kentut lagi. Kamu mencium bau rekan satu timu. Pegang kentutmu untukku, aku akan membiarkanmu kentut sepuasnya nanti. Mulut Muyu kering karena berteriak. Untungnya, formasi seratus binatang iblis miliknya telah terbentuk. Karena dia tidak tahu binatang iblis peringkat enam mana yang dihadapi lawannya, dia harus menyesuaikan formasinya ke keadaan yang paling cocok. Itu dilengkapi dengan serangan dan pertahanan. Di saat yang sama, dia juga menyiapkan beberapa formasi berbeda untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Di antara seratus binatang iblis, ada kurang dari sepuluh binatang iblis peringkat lima. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat empat dan peringkat tiga. Jika dia memerintahkan binatang iblis ini untuk menyerang binatang iblis peringkat enam dengan cara yang tidak teratur, diperkirakan bahwa binatang iblis peringkat rendah ini semuanya akan tergeletak di tanah dengan raungan dari binatang iblis peringkat enam. Ayo, kita latihan sekali lagi. Semuanya, ingat posisi kalian. Semut raksasa otak kecil, sudah berapa kali aku mengatakannya. Bergerak sambil menatap pantat kura-kura perisai hitam, bukan pantat binatang trengiling. Yang berkulit tebal adalah kura-kura perisai hitam, dan yang berbadan lancip adalah binatang trengiling. Bagaimana Anda bisa mencampurkannya? Ya, itu dia. Kalian harus bergerak cepat dan mengikuti teman-teman kalian yang ada di depan kalian. Sleepy Wolf, apakah kamu masih tidur ketika pantatmu terbakar? Babi landak zaman ke sembilan, ketika kamu bergerak, jangan tegakkan durimu. Lihat, kamu telah menusuk wajah sigung tanpa batas di belakangmu menjadi kaktus. Tauan kecil, kamu bisa mengepakkan sayapmu lebih cepat sekarang. Tadi, aku hanya memperlambatmu karena aku ingin melihat ukuran tubuhmu dengan jelas. Meskipun binatang iblis dapat memahami kata-kata Muyu dan mematuhi perintahnya, kerja sama mereka satu sama lain masih sangat asing. Muyu harus dengan tegas memberitahu mereka jarak untuk bergerak. Tidak mungkin lebih atau kurang. Jika tidak, hal itu akan sangat mengganggu formasi. Muyu menghabiskan sekitar 20 jam lagi untuk melatih formasinya sendiri. Kemudian, dia terus memperbaikinya dan mengubah binatang iblis, meningkatkan margin kesalahan. Karena keberadaan binatang iblis peringkat 3, semut raksasa otak kecil, cukup sulit untuk membuat formasi yang baik. Kecerdasan mereka terlalu rendah. Bahkan jika dia memberitahu mereka 10 kali, mereka tetap tidak ingat. Namun, karena mereka adalah binatang iblis yang paling cocok, Muyu hanya bisa memikirkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka. Dari awalnya ragu-ragu hingga membuat semua binatang iblis mendengarkan perintahnya, hanya butuh waktu lebih dari satu hari. Hasil ini sudah sangat jarang dicapai. Sesama binatang iblis, kita perlu menyanyikan sebuah lagu dari waktu ke waktu untuk meningkatkan semangat, menghidupkan suasana, dan bersantai. Muyu menggunakan sisa waktunya untuk membentuk paduan suara sesuai dengan nada binatang iblis yang berbeda. Inilah keahlian terbaiknya. Ketika dia berada di lembah pohon layu, dia memenuhi seluruh lembah yang sunyi-senyap itu dengan suara nyanyian. Tidak perlu disebutkan betapa semaraknya tempat itu. Sejujurnya, nada suara semut memang tidak cocok dengan lagu Muyu, namun ia tidak tega menyerutkan semangat semut tersebut, sehingga ia hanya bisa tak berdaya menunggu hingga lagu itu selesai. Kemudian, dia melambaikan dahan di tangannya, mengetuk perisai kura-kura hitam, dan berkata dengan lantang, persatuan adalah kekuatan, siap. Menyanyi. Semua binatang iblis melihat cabang di tangan Muyu dan mulai bernyanyi dengan keras. Mereka sebenarnya menyenandungkan lagu yang bagus. Suara mereka adalah musik latar, dan semua liriknya dinyanyikan oleh Muyu sendiri. Paduan suara yang dibentuk Muyu saat dia bosan ini cukup mengejutkan. Setelah lagu berakhir, darah setiap binatang iblis mendidih. Bahkan serigala yang mengantuk pun penuh energi. Besok, kita pasti akan mengalahkan monster iblis peringkat enam itu. Kami akan membuat binatang iblis peringkat enam itu menyesal menjadikan kami musuhnya. Kami akan memberitahu dia bahwa meskipun kekuatan kami tidak bisa dibandingkan dengannya, kami masih bisa mengalahkannya. Muyu dengan percaya diri melirik teman-teman kecilnya, penuh harapan untuk pertempuran besok. 380. Dua hari berlalu dalam sekejap mata, dan waktu untuk menghadapi monster peringkat enam akhirnya tiba. Sisi Muyu terdiri dari prajurit udang terlatih dan jenderal kepiting, sedangkan lawannya adalah monster peringkat enam tinggi. Jika monster itu satu peringkat lebih tinggi, tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk bertarung melawan seribu, belum lagi seratus monster-monster Muyu yang menyedihkan, yang terlihat terlalu lemah untuk menahan angin. Bisa dikatakan monster-monster peringkat enam memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan dan momentum. Itu semua tergantung pada apakah Muyu bisa mengandalkan formasi seratus binatang untuk menyingkirkan lawan atau tidak. Mengaum. Aura menakutkan datang dari jauh. Itu adalah aura monster-monster peringkat enam, yang setara dengan kultifator tahap pemutusan roh manusia. Tekanan agung membuat jantung Muyu berdebar tak tertandingi. Beberapa monster bis tingkat ketiga di sisinya bahkan panik dan jatuh ke tanah, gemetar. Mereka nyaris melarikan diri. Tekanan dari monster bis tingkat tinggi pada monster bis tingkat rendah terlalu berat untuk ditanggung oleh monster bis tingkat rendah ini. Muyu memaksa dirinya untuk tenang. Sebagai mata dari formasi seratus binatang, jika dia memiliki masalah, maka monster-monster lainnya akan lebih rentan. Tenang, kita tidak perlu takut akan hal itu. Ingat, target kita adalah Dududu, semut raksasa otak kecil di depan berseru dua kali, menandakan bahwa pertempuran ini sama sekali tidak optimis. Monster-monster kecil ini pasti akan kalah. Muyu menepuk kepalanya dan berkata, singkatnya, kita pasti akan mengalahkan lawan. Semuanya, jangan panik. Saat auranya semakin dekat, tekanan pada Muyu dan arai seratus binatangnya juga meningkat. Banyak monster bis mulai mengeluarkan teriakan pelan. Jelas sekali, mereka sangat ketakutan oleh aura monster bis tingkat tinggi ini. Muyu berteriak, formasi seratus binatang bangau. Semua monster-monster mulai bergerak. Mereka bercampur satu sama lain secara teratur, membentuk formasi bangau seratus binatang yang sangat besar. Formasi ini tampak seperti burung bangau putih yang melebarkan sayapnya. Di sisi kiri dan kanan, 30 banteng lapis baja peringkat 4 membentuk sayap derek. Burung roh darah berputar-putar di atas banteng lapis baja, berkicau dengan lincah. Di tengah formasi sayap bangau, kura-kura lapis baja hitam menjadi kepalanya, diikuti oleh semut raksasa otak kecil, dan binatang terenggiling melindungi semut raksasa otak kecil. Serigala tidur dan binatang iblis lainnya membentuk ekor bangau, menunggu kesempatan untuk menyerang. Formasi sayap bangau seratus binatang membentuk aura yang tajam. Dengan kura-kura cangkang hitam sebagai pemimpinnya, semua binatang iblis mengumpulkan aura mereka sendiri pada kura-kura cangkang hitam. Seperti pisau panas menembus mentega, formasi sayap bangau seratus binatang merobek tekanan yang diciptakan oleh binatang iblis peringkat 6 yang agung. Gabungan aura binatang iblis ini sedikit melampaui aura binatang iblis tingkat 6. Binatang iblis yang lebih lemah itu segera berdiri tegak. Sebagai mata formasi, Muyu juga merupakan komandan formasi sayap bangau seratus binatang. Dia berada di udara di atas semut raksasa, dilindungi oleh sado condor bersayap ganda dan elang kecepatan lima guntur. 20 atau lebih tawon kecil tersebar di seluruh formasi seratus binatang. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pengoperasian setiap bagian formasi dan melaporkan masalah kembali ke Muyu tepat waktu sehingga dia dapat melakukan penyesuaian. Sa, minum, ya. Di hutan depan, suara langkah kaki binatang iblis tertentu di dedaunan bisa terdengar. Meskipun suara ini sangat lemah, itu seperti genderang yang menabuh hati Muyu dan semua binatang iblis lainnya. Aura semacam itu masih membuat semua orang merasa tidak nyaman, tetapi karena semua binatang iblis telah mengumpulkan aura mereka sendiri, getaran dari jiwa mereka telah menghilang. Ini adalah awal yang terbaik. Kemudian, seekor kucing hitam kecil berjalan di depan formasi seratus binatang dan duduk dengan kaki depannya. Mata coklatnya mengamati formasi sayap bangau seratus binatang dengan penuh minat. Lawan kita adalah kucing kecil peringkat enam. Muyu tertegun sejenak. Bukan hanya dia, semua binatang iblis lainnya juga merasakan ada yang tidak beres. Kucing sekecil itu bisa menakuti mereka sampai sejauh ini. Kucing hitam kecil ini kemudian menjulurkan cakar kecilnya dan mulai berlarian menjelati seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ia bahkan mengeluarkan, meong, puas dari waktu ke waktu. Kakak, kita sedang bertarung. Bisakah kamu lebih serius? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat kucing hitam kecil ini. Aura yang dipancarkannya pasti berasal dari binatang iblis peringkat enam, tapi tubuhnya terlalu kecil. Dia merasa formasi seratus binatang miliknya dapat meratakannya hanya dengan dua langkah. Semut raksasa otak kecil tiba-tiba mengeluarkan dua suara, Dula, dengan panik. Muyu mengerutkan kening saat pandangannya tertuju pada kepala kucing hitam kecil itu. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana ini bisa menjadi kucing hitam kecil? Itu adalah kucing pantomai netherworld yang menakutkan. Saya benar-benar bisa melihat semua jenis binatang iblis di sini. Muyu mengutuk pelan. Dia sudah mengenali penampilan sebenarnya dari kucing kecil yang lucu ini. Kucing pantomai netherworld adalah eksistensi yang sangat sulit dan kuat di antara binatang iblis peringkat enam. Penampilannya seperti kucing rumahan, tetapi jika Anda memperlakukannya sebagai kucing rumahan, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Ada tiga mata kecil yang tersembunyi di sekitar mata pantomai netherworld chat. Biasanya ketiga mata kecil ini tertutup rapat. Begitu mereka terbuka, inilah saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setiap kali pantomai netherworld chat membuka matanya, tubuhnya akan berubah satu kali. Kekuatannya juga akan berubah sesuai dengan jumlah mata yang dibukanya. Ketika ketiga mata tersembunyi itu terbuka sepenuhnya, bahkan kera bersenjata panjang, penguasa binatang iblis peringkat enam, tidak akan menjadi tandingannya. Muyu sudah menyingkirkan rasa jijiknya sebelumnya. Dia memusatkan perhatiannya dan waspada. Melihat kucing kecil itu masih dengan santai menjilati cakarnya, dia memutuskan untuk mengejutkan kucing itu terlebih dahulu. Elang kecepatan lima guntur, suguhan petir, condor bayangan bersayap, tebasan sayap bayangan. Muyu memberi perintah. Elang kecepatan lima guntur dan condor bayangan bersayap di sekelilingnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Sayap petir dan bayangan terjalin saat mereka menyerang ke arah pantomai netherworld chat. Kucing merajai netherworld dengan malas mengangkat kepalanya. Dengan tamparan ringan pada kaki kecilnya, semua sayap bayangan petir tersebar di dekat cakarnya. Elang kecepatan lima guntur dan condor bayangan bersayap dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara monster iblis peringkat lima. Tapi serangan gabungan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memaksa pantomai netherworld chat bergerak. Sekarang, setelah Piercing Spear keluar, berikan aku kerisanmu. Muyu berteriak. Banyak paku tajam tiba-tiba muncul dari tanah pantomai netherworld chat. Paku-paku ini berasal dari ekor Piercing Beast. Ekor dari Piercing Beast agak aneh. Mereka bisa memanjangkan ekornya dan menggali ke dalam tanah, menyerang musuh dari jarak jauh. Meong. Mata kucing merajai netherworld melebar, dan secara refleks ia melompat. Meskipun tidak terluka sama sekali setelah ditusuk oleh paku, bukanlah hal yang menyenangkan untuk ditusuk di pantat. Meong. Kucing pantomai netherworld dibuat marah oleh Muyu. Ia berteriak dua kali dan menyerang formasi seratus binatang seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi imajinasi Muyu. Perisai cangkang hitam. Muyu segera berteriak. Formasinya mulai menyusut, membentuk lingkaran di sekitar pantomai netherworld chat. Semua binatang iblis mulai mengumpulkan roh iblis mereka ke dalam kura-kura lapis baja hitam. Setelah itu, tubuh kura-kura lapis baja hitam bergetar, dan bayangan ilusi perlahan muncul dari cangkangnya. Gambar ilusi ini berkembang pesat, dan menyelimuti semua binatang iblis di dalamnya, membentuk perisai lapis baja hitam yang transparan. Pada saat yang sama, tubuh pantomai netherworld chat muncul di depan black shell tortoise. Cakarnya yang tajam melesat dan menggores black shell shield. Ledakan. Seluruh formasi seratus binatang bergetar hebat. Tak seorang pun menyangka bahwa perisai cangkang hitam akan didorong dengan paksa sejauh tiga kaki oleh cakar kucing mata hantu netherworld. Kita harus tahu bahwa formasi seratus binatang muyu berukuran hampir 200 meter persegi, dan kucing merajai netherworld ini hanya seukuran kaki muyu. Namun, ia mampu mengirim formasi sebesar itu terbang hanya dengan satu sapuan kakinya. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis peringkat enam, kekuatan mengerikan dari kucing mata hantu netherworld terlihat jelas. Retakan mulai muncul di black shell shield. Bagian paling kuat dari kura-kura kerang hitam peringkat lima adalah perisainya. Di antara binatang iblis peringkat lima, tidak ada binatang iblis yang mampu menembus perisai cangkang hitamnya. Belum lagi, black shell shield terbentuk dari kekuatan semua binatang iblis. Ini sudah merupakan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Ketangguhan perisai cangkang hitam adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh binatang iblis peringkat enam biasa. Sayangnya, ia menghadapi kucing pantomai netherworld peringkat enam. Itu adalah raja di antara binatang iblis peringkat enam. Saat perisai cangkang hitam bersentuhan dengan cakar kucing mata hantu netherworld, retakan mulai muncul. Peng, peng, peng. Cakar pantomai netherworld chat hanya berhasil membuat retakan kecil. Itu tidak cukup untuk menembus seluruh black shell shield. Sosoknya telah menghilang, dan ia terus menyerang black shell shield dari berbagai arah. Semua binatang iblis hanya bisa melihat bayangan kucing netherworld mata hantu yang tak terhitung jumlahnya di depan mata mereka. Setelah itu, tubuh mereka mulai bergoyang tak terkendali. Untungnya, formasi seratus binatang Muyu mampu menghubungkan semua aura binatang iblis bersama-sama. Jika tidak, dengan kekuatan pantomai netherworld chat, seluruh formasi akan menjadi berantakan. Ini tidak akan berhasil. Ini terlalu pasif. Pikiran Muyu berpacu, kucing pantomai netherworld hampir tidak memiliki kelemahan di antara binatang iblis peringkat 6. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau pertahanannya, semuanya sangat kuat. Dengan sosok sekecil itu, ia mampu memaksa formasi seratus binatang Muyu mundur selangkah demi selangkah bahkan sebelum ia membuka matanya. Belum lagi, masih ada tiga matanya yang belum terbuka. Dari segi ukuran, formasi seratus binatang Muyu sedikit rumit. Di depan pantomai netherworld chat, ia hanya bisa menahan cakar dari pantomai netherworld chat. Ditambah dengan kecepatannya yang sangat cepat, mustahil untuk mengenai tubuhnya. Indera pantomai netherworld chat adalah salah satu yang terbaik. Ia dapat dengan mudah merasakan perubahan di udara dan bereaksi tepat waktu. Slumber Wolves, kamu sudah tidur begitu lama. Saatnya bangun dan bergerak. Pada saat ini, black shell shield sudah dipenuhi retakan seperti sarang laba-laba. Jika pantomai netherworld chat berhasil membuat lubang di perisainya dan menyerang, semua binatang iblis tingkat rendah pada dasarnya akan terbunuh olehnya. Jika itu masalahnya, maka pertempuran ini akan berakhir. Lebih dari sepuluh serigala tidur membuka mata mereka yang mengantuk dan melolong ke arah langit. Garis-garis aura kuning muncul dari tubuh mereka dan secara bertahap menutupi seluruh black shell shield. Aura kuning ini seperti lapisan kedua dari perisai pelindung, mengeluarkan bau aneh. Ya, black shell shield akhirnya rusak, dan sosok pantomai netherworld chat menyerbu masuk. Namun, aura kuning tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan serigala ganas yang menerkam ke arah pantomai netherworld chat. Kucing pantomai netherworld memandang bayangan serigala ini dengan jijik. Hanya dengan gelombang auranya, ia menghancurkan semua bayangan serigala. Ini terlalu mudah. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, sosok pantomai netherworld chat perlahan melambat. Gelombang kelelahan melandanya, dan ia benar-benar merasakan rasa kantuk yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil menguap, ia mendarat di tanah dan mulai menutup matanya. Meskipun serigala tidur hanyalah binatang iblis kelas 4, mereka memiliki aura tidur yang sangat kuat yang dapat menyebabkan binatang iblis lainnya cepat tertidur. Entah itu berburu atau bersembunyi, mereka mengandalkan aura yang tak terhentikan ini untuk membuat lawan mereka tertidur lelap. Kemudian, mereka bisa menangkap mangsanya atau melarikan diri. Karena indera pantomai netherworld chat sangat berkembang, aura semacam ini memiliki efek yang lebih besar padanya. Hanya dalam waktu singkat, pantomai netherworld chat mulai mendengkur ringan. Kita tidak boleh membiarkannya membuka mata ketiganya. Kalau tidak, akan lebih sulit untuk mengatasinya. Di bawah sinyal muyu, semua binatang iblis menjadi tenang, tidak ingin mengganggu tidur kucing pantomai netherworld. Ini adalah pemandangan yang agak aneh. Awalnya pertarungan yang meriah, tapi dalam sekejap, menjadi sunyi senyap. Terima kasih telah menonton!